Terima kasih. 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 Selanjutnya akan kita lanjutkan opening speech dari PDSKJ Cabang Jakarta. Akan diwakilkan oleh Dr. Novar Yanti Yusuf SPKJ Mars. Sekaligus muka acara hari ini dipersilahkan, dokter. Oke, suaraku apakah kedengaran? Terdengar, dokter. Baiklah, saya hadir dari pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Richard Budiman, dokter. Dr. Henry Rianto Sofian, dokter Dr. Henry Rianto Sofian SPN, konsultan dan moderator dari PDSKJ Banten, dokter Andri SPKJ FA CLP. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang kepada para teman-teman sejauh. Saya juga kirimkan doa untuk memohon pemulihan teman-teman sejauh tercinta, agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga dan beraktifitas. Sebagai Ketua PDSKJ Jaya, saya ingin merefresh lagi memori kita bahwa sepanjang tahun 2020 dan 2021, PDSKJ Jaya terus aktif berkiprah untuk bermitra dalam menyelenggarakan continuing medical education. Walau dalam keadaan terbatas akibat pandemi, sehingga tidak ada alasan bagi psikiater-psikiater, aduh sulit sekali untuk mengumpulkan SKP. Tidak, karena ini forum-forum yang disediakan oleh kami dan tidak hanya oleh PDSKJI DKI Jakarta, begitu juga oleh PDSKJI cabang-cabang yang lain. Dan juga saya melihat bahwa psikiater-psikiater sekarang secara individual juga begitu aktif memberikan psikoedukasi melalui platform media sosial. Jadi, saking banyaknya kita ini melakukan interaksi secara virtual, mungkin sebagian dari kita sudah mulai di dera fenomena screen fatigue. Tapi, biar bagaimanapun kita tetap berterima kasih, karena dalam adanya platform semacam Zoom, kita bisa terus mengembangkan keilmuan kita, baik knowledge maupun skill set baru. Yang mana ini menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang profesional di bidang psikiateri untuk terus mengembangkan kemampuan diri. Topik hari ini penting untuk kami sajikan dalam webinar. Ada banyak sekali alasan, tetapi satu alasan yang mendasar adalah karena sepertinya tidak ada satupun keluarga yang anggotanya sama sekali bebas kanker. Termasuk saya, saya menghadapi ibu yang sudah lima tahun berhasil melampaui kanker payudara. Berbagai cara kanker berkembang dalam tubuh manusia dan penanganan yang beraneka ragam dapat berkontribusi kepada gejala neurosikiatri. Saya ingin sekali membuat buku tentang perjalanan hidup ibu saya sebagai seorang penyintas kanker. Namun justru saya duluan yang lelah, sehingga terlalu lelah untuk menuliskannya. Jadi depresi, kecemasan ini sepertinya cukup lazim pada praktek klinis akibat kanker. Dan tampilan gejala juga beragam. Perjalanan penyakit, prognosis, outcome ini akan ditentukan dan dipengaruhi oleh setiap individu tersebut. Misalnya saja kepribadian yang individu, strategi coping yang dimiliki oleh individu, dukungan keluarga dan sosial, lingkungan hidup dan lingkungan tempat bekerja, spiritualisme, dan juga keyakinan religius individu. Karakteristik neurosikiatri pasien kanker sangat membutuhkan evaluasi multidimensional, sehingga penegakan diagnosis dan rencana manajemen harus dilakukan oleh tim profesional multidimensi. Pasien kanker juga termasuk yang mengalami krisis eksistensial. Pasien kanker berusaha resilien atau beradaptasi menunggukan resiliensi di tengah kesulitan yang dihadapinya. Pasien kanker membutuhkan fakta-fakta ilmiah yang dapat dipercaya dan praktek-praktek yang terbukti secara empiris dapat memperbaiki kondisi yang sedang ia hadapi, termasuk sesuai dengan kondisi umurnya, apalagi lansia. Sama pentingnya dan sama esensialnya seperti perawatan medis, manajemen neurosikiatri pada pasien kanker sangat penting dalam proses pemberdayaan individu yang sakit dan keluarga mereka. Tidak ketinggalan dengan juga didukung oleh peran komunitas melalui sistem pendidikan yang mengembangkan dimensi eksistensi psikologis, sosial lingkungan, dan spiritual. Termasuk adanya sekarang begitu banyak muncul komunitas-komunitas yang menjadi support group bagi pasien kanker. Saya berharap bahwa dengan forum semacam ini akan memperjelas bahwa psikiater perlu dilibatkan dalam tim penanganan kasus-kasus pasien dengan kanker, sehingga penanganan pasien bersifat holistik, baik pada early stage sampai tahapan end of life. Atas kesadaran dan harapan itu, kami melalui PDSK Jaijaya menyadari bahwa psikiater harus dibekali dengan informasi, ilmu, dan juga update-update terbaru dalam aspek-aspek neurosikiatrik pada kondisi kanker. Semoga dalam menambah pemahaman juga akan semakin banyak dokter jiwa yang berminat dalam penanganan neuropikiatri pasien kanker, dan tentunya palliative care, atau suatu pendekatan yang meningkatkan quality of life dari pasien, dan juga keluarga yang menghadapi masalah tersebut. Dulu saya sempat berminat ke palliative care, berpraktek di Mohtar, di Comprehensive Cancer Center tahun 2012, tetapi saat itu bersamaan dengan menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPRRI, saya tidak sempat sama sekali mampir ke Siloam di Sudirman. Akhirnya diteruskan oleh Dr. Joy Reverger, yang mana sekarang Dr. Joy sudah berada di Bali. Jadi demikian sambutan dari saya, selaku Ketua Umum PDSK Jaijaya, semoga acara hari ini akan membuahkan manfaat yang besar, meningkatkan kapasitas dokter jiwa dalam konteks penanganan, dan aspek neurosikiatri, dan juga palliative care dari pasien-pasien kanker. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaran webinar online education hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Panitia, PDSK Jaijaya, dan juga Mercy Pharma. Selamat mengikuti, teman-teman sejawat, Bapak, Ibu sekalian, Wabillahi Taufiq Waidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Novar Yanti Yusuf yang telah memberikan opening speech pada pagi hari ini. Baik, tidak usah panjang lebar lagi, kami akan izinkan kami untuk memperkenalkan moderator pada webinar online education pagi hingga siang hari ini. Beliau adalah Dr. Andri, SPKJ FA CLP, lahir di Tangerang, dan sekarang berusia 42 tahun, menempuh edukasi General Medicine University Indonesia, Medical Residency University Indonesia di tahun 2008, dan menempuh psikosomatic education di American Psychosomatic Society. Dipersilahkan Dr. Andri untuk memimpin jalannya webinar online education pada pagi hingga siang hari ini. Dipersilahkan, Dr. Selamat pagi, Dr. Andri. Selamat pagi, Mbak Perko. Terima kasih sudah diperkenalkan dengan sangat baik sekali. Selamat yang berbahagia para profesor, guru besar, senior yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swasti Hotu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih PT. Mercy Farma bersama PDS KJ Ijaya telah kembali memberikan kepada kita webinar ya, Zoom di masa pandemi ini. Cuma saya memang bersyukur karena hari ini topiknya tidak terkait dengan COVID gitu ya, karena mungkin sudah terlalu banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan COVID yang sudah diwebinarkan. Dan pada kesempatan kali ini saya berbahagia sekali bisa menampilkan dua pembicara yang luar biasa, Dr. Richard Budiman, spesialis kedokteran jiwa konsultan, yang merupakan guru saya sendiri, dan rekan sejawat saya, Dr. Henry Rianto Sofian, dan spesialis syarab konsultan, yang merupakan salah satu rising star lah ya, kalau di bidang neurologi. Dan beliau berdua ini akan memberikan topik yang sangat menarik buat kita. Dr. Richard berbicara tentang psychiatric aspect in cancer condition, managing and at its challenging. Sedangkan Dr. Henry akan berbicara tentang recent update from pathophysiology and managing cancer patient. Kalau, cancer pain, sorry. Dan kalau kita melihat kondisi cancer memang merupakan salah satu masalah yang makin lama makin banyak di dalam konteks kehidupan kita, di dalam keseharian, mungkin dalam 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu tidak terlalu banyak, tapi belakangan makin banyak teman, saudara, bahkan orang tua kita seperti Dr. Nova tadi katakan, juga mengalami masalah cancer. Dan pada hari ini, kita berharap satu sisi dari kedokteran, yaitu neuropsikiatri, kita bisa membantu diri kita untuk lebih memahami apa yang terjadi pada kasus-kasus cancer patient yang berkaitan dengan masalah neuropsikiatri. Tadi acara sudah dibuka oleh moderator, dan pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan Dr. Richard Budiman, spesialis kedokteran jiwa konsultan, sebagai pembicara pertama. Yang ditampilkan, CP beliau. Atau saya tampilkan sendiri aja nih ya, karena kelihatan belum ada ini. Ini adalah CV dari Dr. Richard Budiman, spesialis kedokteran jiwa konsultan, beliau adalah psikiater senior guru saya dari Dharma Wangsa Mental Health Hospital, beliau juga dulu adalah seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusomo, khususnya di Departemen Psikiatri. Dan sudah lama sekali pastinya beliau lulus sebagai dokter jiwa dengan pengalaman yang luar biasa, khususnya di bidang adiksi, dan juga di beberapa bidang terkait dengan psikiatri lainnya. Untuk tidak berpanjang lebar, saya persilakan Dr. Richard untuk segera menampilkan presentasinya yang pasti sudah ditunggu oleh teman-teman sejawat sekalian, terkait dengan psychiatric aspect in cancer condition, manajing, and it's challenging. Kepada Dr. Richard, yang terhormat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Andri yang terhormat saya persilahkan. Terima kasih. Beliau ini memang besar sekali. Oke, kepada seluruh teman-teman sejawat sekalian, dan teman-teman yang kebetulan hadir dalam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat disini. Kali ini saya akan bicara mengenai aspek psikiatri pada suatu kondisi kanker, bagaimana mengelangannya dan tantangan yang menghadapi situasi ini. Kita tahu bahwa aspek kesehatan jiwa pada kanker ini adalah suatu kondisi yang sangat penting yang sebutkan oleh Dr. Bapak. Di mana fenomena umum pada kanker dan anggota keluarga yang meliput kecemasan, depresi, ekososial, dan perubahan perilaku, juga gejala-gejala somat, kekepulahan, banyak ditemui selama pengobatan kanker ini. Perubahan pola hidup untuk lebih meningkatkan kualitas hidup. Dan itu sangat penting. Karena biasanya mereka-mereka yang mengidap kanker ini mengalami perubahan di dalam hidupannya sehari-hari. Aspek untuk mengurangi perburukan risiko kanker menjadi tantangan dalam mengelola masalah regional berbekat integral dari perawatan paliatif pasien kanker. Ini adalah suatu hal yang penting yang kita hadapi selama ini. Di dalam aspek psikiatri terhadap panker ini ada dua hal yang kita akan bahas itu mengenai psikosocial dan psikiatric disorder. Tapi sebelum itu, kita akan lihat bahwa bagaimana seorang penderita yang divonis penderita suatu penyakit berat yang dianggap mempunyai psikoso kematian yang cukup tinggi. Elizabeth Kubler atau Roche itu melihat ada tahapan-tahapannya sampai kondisi si penderita ini akhirnya menerima. Shock and denial, anger, threatening, passion, dan uncertainty. sikap dari pendekatan seater terhadap pada penderita yang menuju kematian ini ada tahapannya. Pada tahapan denial, biasanya si pasien menolak atau kenyataan yang diperjukan dengan menyangkal fakta. Jadi seringkali si pasien merasa, oh ini jangan-jangan cuma salah ini aja, apa namanya, salah informasi atau salah data bahwa dia itu menderita kanker. Tidak ada sikap menyangkal mengenai hal. Dokter tentu harus menyadari fase ini dan harus menghargai harapan penderita. Biarkan fase ini berlalu dan harap terkejangan hingga beberapa bulan. Jadi kita jangan memaksakan bahwa benar ini menderita kanker. ini kita biarkan saja dia dalam hal penyangka. Kemudian masuk ke dalam tahapan anger. Dia jadi mengatakan, kenapa saya ini menderita penyakit yang berat seperti ini? Tuhan tidak adil. Selama ini saya orang yang baik. Tidak pernah menyakiti orang. Kenapa banyak orang-orang yang jahat tapi di tenang saja? Kenapa saya yang menurut saya, saya ini dalam kunsi artinya bersikap baik pada sistem apaan ataupun menderita penyakit seperti ini? Jadi ada kemarahan dari diri dia membuat dia merasa tidak nyaman. Dan tentunya dokter ataupun keluarga harus mengerti alasan atau latar belakang kemarahan pada fase ini. Dan tidak perlu ditanggapi secara emosional. kemudian terjadi tawar-menawar di tahapan break-nya. Tawar-menawar. Menderita mulai menerima kenyataan ini tetap demi coba tawar-menawar. Cara dengan pada saat dia dengan dengan Pak dan dokter bisa enggak saya jangan mati secara anak-anak saya masih kecil ataupun saya saya masih di tempat jadi banyak tawar-menawar yang disampaikan. Dan dokter harus mengerti fase ini tidak mengangkat sekele berhiburan dengan mengarahkan ke segi relik Fapan berikutnya masuk ke dalam kondisi depresi dimana depresi ini mempunyai sifat yang dua arah yang pertama akibat kehilangan misalnya operasi tetapi yang terlebih karena akan datangnya kematian. Gimana sikap soal sama hal ini? Dokter harus mengerti fase ini dan karena depresi sering berlangsung terselubung penderita harus diberanikan untuk mau mengutapkan semua dan pada saat berikutnya dia akan masuk ke dalam fase asikens dia sikap menerima fase ini sering ditandai dengan banyak tidur alas bicara banyak menarik diri sering menyendiri dokter tidak boleh menganggap ini sebagai periode gembira kondisinya dia sudah tenang pada fase ini justru keluarga yang lebih memperlukan beri dukungan juga pada keluarga yang menarik sekarang kita akan lihat bahwa sektor sosial isu ini akan kita lihat bahwa yang terjadi terjadi reaksi psikologis pada pasien kanser ya mana akan mengganggu pasien sendiri ya hidupan keluarganya karena dengan adanya kondisi-kondisi seperti gangguan dengan penyakit kanker ini secara fisik emosional sosial dan keuangan juga akan terganggu juga disertai adanya kurangnya pengetahuan mengenai penyakit ini sendiri jadi diagnosis juga apalagi dengan pengobatan ini membasis stabilitas keuangan menjadi buruk dengan sosial juga terbatas tingkat keparahan penyakit menjadi faktor penentu terjadinya menangguan emosional respon psikologis umum biasanya pada kanker muncul dari pengetahuan yang mengancam jiwa yang dia tahu bahwa kanker itu pasti akan mati tidak pastian mengenai promosiknya dan ketakutan akan kematian reaksi psikologis juga disebabkan oleh efek dari kemoterapi bedah atau radiasi misalnya rambut menjadi rontok terjadi pigmentasi kulit jadi membuat secara fisik dia mengalami perburukan seolah-olah pikir dan membuat dia menjadi malu untuk keluar tidak ingin orang tahu tentang diri dia hingga stigma kanker dan sekalian menambah reaksi emosional secara negatif psikologis yang paling umum adalah ketakutan kemarahan kecemasan perasaan tidak berdaya dan ketergantungan dan timbul rasa kehilangan seperti kejadian dan penyesuaian akan fungsi tubuh misalnya dia tekomi atau yang lain yang membuat dia ada yang harus hilang dari diri dia perbatasan kapasitas misalnya dia tidak bisa bergerak seperti dulu lagi ya karena ada yang sudah dioperasi sehingga mengalami kurang dari jadi menjadikan dia berkurang untuk bersosialisasi practical losses kehilangan kemandiran fisik jadi biasanya dia harus dibantu mobilitasnya terbatas kebersihan dan perawatan diri juga mengalami penurunan dimana ekonomi juga pasti sakit yang mematukan dana yang cukup besar emosional atau spiritual mulai kehilangan percaya diri ketidakpastian citra tubuh ufiseksual karir dan ambisi juga mengalami penurunan gangguan makanya disini perlunya adanya suatu konsultasi di mana sebagai bisa menerima dan mengatasi hal-hal seperti yang terjadi pada pasien ini tecnic disorder in cancer prevalensi komorbiditas pada psikiatri itu akan kita lihat terjadi gangguan penyesaian pada pasien terjadi gangguan penyesaian di sekitar 13-42% karena ini merupakan respon awal seperti shock dan penolakan sakut penyakitnya dan kecemasan tanggung jawabnya terhadap keluarga depresi itu pasti akan menjadi sekitar 1-40% gangguan kecemasan umum atau gangguan kecemasan itu bisa sampai sekitar 15% PTSD bisa juga terjadi karena ini adalah merupakan bencana juga walaupun ini terjadi pada orang tapi bisa membuat kondisi ini perburukan orang yang menderita cancer ini dan 32% pasien memiliki ID-ID untuk melakukan ini karena mereka mempunyai prinsip mati dan kita tahu sekarang ini banyak sekali terjadi komorbiditas pada gangguan cancer ini seperti kemas depresi delirium dan gangguan perilaku jadi diperlukan suatu intervensi assessment dan treatment secara komprehensif untuk mengetahui kondisi tersebut diperlukan perdoman klinis secara komprehensif untuk gangguan psikiatri pada kondisi kanker psiko-onkologi didefinisikan jelas dan membutuhkan pendekatan multidisipif makanya itu penting adanya consultation layas yang psikiatri yang dikeratkan pada sistem sangat sekali membantu pasien dia nah kalau kita lihat gangguan gangguan psikiatri pada pasien cancer ini beraneka ragam mulai dari pesi gangguan kemas bipolar schizophrenia dan yang lain banyak nah ini adalah merupakan bagian daripada pangker yang bisa melibatkan pada seluruh aspek yang terjadi pada gangguan psikiatri bagaimana mengelola kondisi ini pada gangguan gangguan yang terjadi pada penderita jadi ada komotitas antara penyakit cancer dengan penyakit lainnya dalam hidang kita mulai dengan gangguan depresi major depression sebutkan bahwa depresi maya mempengaruhi 7% pada populasi jadi sekitar 8-9% pada wanita dan 3-4% pada kriar walaupun ini tergantung daripada kondisinya kalau kondisi tambah berat maka depresinya menjadi lebih berat lagi dan seringkali diakmulsa depresi pada kanker bisa jadi sulit karena gejala fisik depresi dan pengobatan cancer itu sendiri bisa terjadi overlapping dan stadium lebih lanjut tingkatnya reed dan regulasi depresi lebih tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas hidup nah mengenai depresi berat atau major depression ini ada simptom yang umum terjadi pada depresi dengan depresi depresi di dunia merasa tidak bermakna hidup hidup ya langsung makan yang jadi perubahan berat badan yang ada gangguan tidur kelelahan merasa dirinya tidak berharga merasa salah jadi banyak sekali hal-hal yang ini yang terjadi ada sembilan nah kemudian kalau ini depresi ini berlanjut terus lebih dari tahun dan kondisi depresi ini diperkai dengan enam gila umum dari kriteria bedistimnya nah ini disebut sebagai persistent depresi disorder di mana nafsu makan yang menurun atau malah meningkat insomnia atau hypersomnia atau energy or fatigue low self-esteem dan poor concentration atau feeling of hopelessness nah ini adalah disebut dengan persistent depresi order jadi bagaimana mengatasi depresi jadi yang penting adalah tegakkan dulu diagnosa apakah benar-benar depresi yang terjadi pada pandangan dan kita bisa memilih obat antidepresan bagaimana agar bisa mengatasi depresinya juga sekaligus mengurangi rasa sakit pada terita tersebut biasanya kita akan memilih sesuai dengan arahan misalnya dengan steps 50 tolerability efficacy payment dan simplicity dengan itu kita akan bisa memilih obat yang terbaik buat pasien ini selain kita memberikan psikoterapi apakah sportif maupun yang dirasakan banyak sekali membantu pasien tersebut jadi ataupun keluhan fisik pada depresi biasanya karena keduanya terjadi melalui perantaran neurotransmitter serotonin dan no epinex pada dua jalur neuroanatomi yang berbeda namun berkembang tinggi dan depresi melalui jalur proyeksi dari nebuli trafi dan lokus telus ke kortex cerebrie dan sistem limbik otak tepat dan rasa nyeri itu adalah sebagian melalui descending pain partway serotonin dan no epinex yang mengambat di sarap spinal jadi meskipun berbeda jalur secara neuroanatomi namun kekurangan neurotransmitter serotonin dan norepinex secara menyerur dapat mempengaruhi ambang kepekaan karena rasa nyeri jadi nyeri yang dirasakan pada seorang penderitaan depresi dirasakan lebih berat daripada orang yang tidak depresi jadi dapat diperkirakan bahwa antidepresi dengan cara rangkap serotonin dan dapat mengatasi depresi maupun rasa nyeri ini pandangan dari siatri mengenai nyeri jadi nyeri adalah masalah umum pasien kanser yang baru didiakultur maupun penyakit kanker jadi pasien sudah merasakan nyeri 50-90% pasien kanker merasakan nyeri nyeri merupakan kanser merupakan tantangan karena berbagai alasan bagi pasien kanker dan penyintas kanser terjadinya nyeri dapat meningkat kekhawatiran dan perkembangan penyakit jadi seringkali mereka yang walaupun sudah bebas dari kanser sering merasakan kalau ada nyeri wah ini jangan-jangan ini mulai lagi jangan-jangan ini adalah tanda adanya pembaharan dari kanker jadi nyeri kanker sering diakini terkait perkembangan dan perawatan kanser jadi nyeri ini sering menetap lama walaupun pasien diyakini sudah sembuh dari kanser jadi dia merasa ketakutan dengan nyerinya mungkin pembahasan mengenai pain ini nanti lebih jelas disampaikan oleh Dr. Kendrick biasanya kita akan memberikan obat anti depresi depresi banyak sekali pilihan salah satu yang dianggap baik karena dapat berangkap itu adalah yang banyak sekali bisa membantu pasien-pasien kanser dengan kondisi depresi jadi penggunaan anti depresan dari duloxetin ini dan golongan generis serotonin norepinephi dia bekerja dual action baik pada serotonin norepinephi dan jaras terdepamin dia proof BPOM sebagai tiga indikasi sebagai major depression disorder GAD dan DPN pain dosisnya bisa mencapai 120 miligram walaupun dimulai dari 30 miligram pada minggu pertama dan dilanjutkan sampai 4 sampai mencapai hasil yang optimal ASCO guideline pada 2014 dan European Society of Medical Onkology juga menyarankan menggunakan obat ini untuk mengatasi neuropathic pain pada pasien cancer yang sedang dalam kemoterapi di dulox dulox sapin ini bisa untuk mengatasi depresi nyeri juga untuk ansietas jadi bekerjanya cukup banyak untuk mengatasi hal-hal yang ada kaitan dengan aspek psikiatri sudah disebutkan bahwa penggunaan dari block setting ini itu mengatasi nyeri pada saat mendapatkan kemoterapi hal-hal yang bisa di 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 pada pasien ternyata juga dulox sapin ini bisa memperbaiki fungsi kognitif karena ada keuntungannya dengan itu yang bisa menghasilkan peningkatan memori kognisi dan performa motorik yang lebih baik dibandingkan dengan antidepresan jadi cukup banyak membantu penggunaan block setting ini sekarang kita ke gangguan panik gangguan panik ini bisa terjadi pada pasien yang menderita kanker jadi pasien yang menderita kanker ini bila memang sudah menderita gangguan panik maka gangguan panik akan menjadi lebih kuruk jadi lebih takut sering muncul gangguan panik jadi ini perlu diatasi dengan sebaik-baiknya untuk mengatasi gangguan panik ini kanker itu sendiri itu juga PTSD PTSD disebabkan oleh efek pengalaman traumatik untuk penyakit yang mengancam jiwa seperti kanker sedangkan prevalensi dari PTSD pada pasien berkisar antara 5 sampai 19% jadi seringkali pasien itu selalu mengalami pengulangan kejadian stress waktu dia di 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 cancer seringkali mimpi buruk dan hal-hal itu sering berputar di dalam kehidupannya sehingga dia selalu bisa muncul PTSD ada gangguan cemas menyeluruh atau si adik dimana cancer ini dibagi menjadi yang akut mampu dan kronis jadi ada yang sudah menderita GHD sebelumnya tapi ada yang setelah mendapatkan cancer dia mengalami gangguan cemas menyeluruh jadi pasien seperti ini biasanya cemas situasional cemas situasional juga pada prosedur pengobatan atau kecemasan sangat menunggu hasil jadi harap-harap cemas jadi kalau dia melakukan pemeriksaan tanpa ratrium misalnya PET scan segala gitu ya dengan harap-harap cemas apakah ada mesastase apakah masih ada kanker apakah kankernya lebih mengecil atau tidak ya itu kondisi yang membuat pasien ini selalu dengan kemas kemudian ansietas juga dapat ditimbulkan pada kondisi yang lain ya pengobatan nyeri yang tidak pintas jadi masih merasa nyeri ataupun gangguan pernafasan emboli paru jadi hal-hal itu selalu dikaitkan kondisinya tambah berat kondisi saya ini kankernya tambah mana-mana jadi selalu dengan kecemasan membayangkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi dan pemberian obat yang baik itu ya kita harus berikan golongan benzodiazepine ataupun beta blocker bagi saat dikaitkan dan pengobatan yang baik itu juga biasanya kita lakukan memberikan hatihan relaksasi untuk mengurangi kecemasan dan pandiknya secara sikit dan kalau tidak berhasil kita bisa memberikan tambahan obat psikofarmaka dari golongan benzodiazepine pakai push line yaitu misalnya obrazolam penulurasopam itu merupakan short acting sedangkan yang long acting hanya perlu diperhatikan jadi kalau pada pasien yang juga menurutkan gangguan hati lorazepam atau kalopam yang pada gangguan dan oksasepam lebih dipilih karena dia terkonjugasi dan tersekresi di ginjal juga biasanya lorazepam bisa digunakan untuk mengurangi mual atau muntah pada pasien kanker yang menerima obatan kemoterapi ini pada pasien yang mengalami kecemasan yang terus-menerus memerlukan obat ansiolitik setiap hari atau sesekali selama berbulan-bulan atau malam bertahun-tahun jadi pertimbangkan hal ini karena kondisi ini bisa membuat pasien ini menjadi ketergaraan jadi bisa kita beri tambahan antidepresan dan bisa diberikan antidepresan ataupun dengan virum penambahan antipsikotik dosis seperti olat sapi dan kue tiapit diizinkan asal dalam dosis yang rendah untuk tidak menimbulkan depresi pernafasan kalau dalam ijin Dr. Richard mengingatkan waktunya lima menit lagi pasien yang memiliki kesuksesan tidur juga dapat digunakan kolongan antidepresan seperti tata pin ametripilin dan lain sebagainya delirium itu merupakan bagian yang terjadi pada pasien yang mengalami cancer dan mendapatkan pengobatan sehingga kita juga harus mengatasi hal ini mungkin hal ini juga akan dijauh oleh dokter kebarangan kalian jadi kata laksananya yaitu dengan memperlukan koreksi hal-hal jadi pada pasien-pasien yang mengalami delirium itu kemungkinan banyak terjadi gampuan elektrolit dan lain sebagainya itu yang harus diperbaiki dulu baru kita melakukan intervensi farmako apa yang kita akan berikan pada pasien dengan kondisi delirium ini betulnya pemberian persis pengobatan pada delirium biasanya kita gunakan obat haloperidol yang bisa juga untuk mengatasi kondisi delirium ini dalam persis yang heal dan itu cukup dibantu pasien yang mengalami fatigue tidak terjadi pada cancer untuk mengetahui apakah ini adalah fatigue atau mungkin overlapping dengan depresi kita bisa melakukan screening dengan menggunakan questionnaire fatigue severity scale dari 1 sampai 10 jadi kita bisa melihat apakah ini benar fatigue ataupun ini adalah yang lain kalau kondisi fatigue ini terjadi kita diizinkan juga menggunakan obat-obat kolongan timbulan ngetil venidat dan dirasakan cukup membantu untuk mengatasi cuma harus hati-hati karena ada efek sampingnya bisa terjadi jadi kita bisa memberikan dalam mulai dari sesetil saja dan kalau sudah merasa kelelahan atau kelemahannya ini bisa baik langguan tidur juga bisa terjadi pada pasien dimana sekitar 25 sampai 59% mereka mengalami gangguan tidur ini dikaitkan karena pemberian obat-obat dari golongan steroid terjadi gangguan dan pemberian pengobatannya dengan psikoterapi dan psikofarmata psikofarmata kita bisa berikan obat-obatan seperti noropam loropam ataupun tortidum sebetulnya juga terjadi ada femobrain yaitu cognitive impairment jadi cancer nah ini seperti kita juga merasakan atau mendapatkan saya ada juga pasien rinfox dari post covid itu juga begitu juga mengganggu dari brain nah ini adalah kondisi-kondisi yang bisa diperbaiki jadi kita harus melakukan evaluasi pada pasien ini hingga bagaimana agar bisa mengatasi kondisi kemobrain ini menjadi lebih baik ya jadi kita bisa melakukan assessment terus kemudian tambahan pemeriksaan juga bisa kita lakukan nah biasanya diberikan juga stimulan juga obat yang untuk di Indonesia yaitu donafesil dan nemantin juga dilakukan program pelatihan kognitif untuk perbaikan fisofrenia ini juga penting bahwa pasien-pasien yang mendidik cancer ini mungkin memang sudah mempunyai fisofrenia juga jadi biasanya mereka-mereka yang mendidik fisofrenia ini dalam menghadapi penyakit cancer ini agak cuek agak tidak peduli gitu jadi kadang-kadang itu tidak sesuai kondinya pemeriksaannya pasien kayaknya tidak merasa tidak apa-apa padahal sedang masuk ke studium lanjut jadi itu yang perlu juga diatasi nah pemberian biasanya mereka dapat risperidon pada cancer payudara itu masih boleh diizinkan walaupun terjadi peningkatan laktin di sini masih bisa dilanjutkan hanya pemberian fulosaping kita harus hati-hati pada mereka yang mendapatkan agen kemoterapi karena biasanya bisa menekan sel susun pulang bisa terjadi antara lelosipus dan terdapat lelosipinia nanti baik ini kita lanjutkan saja karena waktunya sudah bipolar juga bisa terjadi ini karena biasanya obat-obat yang diberikan pada paksin cancer ini ada kemolongan otikosteroid stimuler meron antidepresan digunakan pada kuasa yang kanker dapat menyebabkan memperturuh kondisi ania bipolar jadi paling baik kalau dalam kemolongan bipolar ini sebaiknya kita tetap berikan lithium untuk mengatasi kondisi bipolar jadi ini juga kaitannya dengan penjalan gunan saat ini harus dilakukan secara sama clean untuk mengatasi hal tersebut ini sudah sedikit saat menjadi beban buat mereka-mereka yang menderita cancer ini karena pemikirannya selalu ke arah kematian rasanya pengen cepat-cepat mati karena merasakan bagaimana nyerinya pada serangan-serangan cancer ini yang buat dia hidup itu tidak nyaman sebagai kesimpulan jadi dibutuhkan perawatan yang komprehensif mengingat kondisi kesihatan dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien cancer beberapa aspek yang harus dikaji dan dievaluasi pada kondisi kanker seperti depresi ansietas delirium btsd bipolar schizofrenia sud dan fatigue sleep disturbance deficit cognitive and somatic complaint atau penyeri itu perlu juga kita perhatikan dan menutupakan potensial antidepresan dari golongan SNRI dalam mengatasi depresi dan kaitan dan nyeri dan juga memperbaiki jadi ada suatu kolaborasi terutama dalam kelimuan konfirmation kondisi di hospital itu perlu ditingkatkan karena ini akan membantu si pasien menjadi merasa lebih nyaman karena selalu ada yang mengerti tentang kondisi baik saya rasa demikian terima kasih atas kehatiannya kalau agak tercepat dan kondisi waktu yang terbatas terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak masalah COVID-19 tetapi sebenarnya pasien cancer tetap ada karena kalau kita lihat banyak diantara kita sendiri juga mengalami hal tersebut untuk itu selanjutnya pembicara adalah Dr. Henry Rianto Sofian spesialis neurologi konsultan yang akan memberikan judul terkait dengan recent update from pathophysiology and managing cancer patient dan Dr. Henry ini adalah seorang dokter lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia beliau juga lulus spesialis dari Universitas Indonesia dan mendapatkan fellowship in pain medicine National Taiwan University pada tahun 2019 dan merupakan konsultan di bidang pain medicine dari Indonesian Neurology Collegium di Jakarta dan saat ini beliau adalah seorang medical staff atau dosen konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Dr. Henry saya persilahkan untuk memberikan presentasinya waktu yang tersedia 30 menit dan 5 menit sebelum selesai waktunya akan saya ingatkan terima kasih silakan Dr. Henry Baik, terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh salam hormat saya kepada Dr. Richard Dr. Andri Dr. Novarian Tensitif dan Mercy Farma terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara terkait dengan adanya recent updates from pathophysiology and managing cancer pain saya harap mungkin slide video dan suara saya cukup jelas ya terima kasih ini saya juga melihat tadi ada hadir kira-kira sekitar 325 peserta ada juga guru senior dan rekan sejawat saya semuanya semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia dan sukses kedepannya jadi memang untuk masalah cancer pain ini itu adalah suatu gejala atau bagian dari tanda dari penyakit kanker yang terkadang memang mengganggu kualitas dari hidup dan ada ya hampir kira-kira sekitar 66% pada populasi onkologi itu pasien mengeluhkan adanya nyeri terutama pada kanker yang stadiumnya stadium akhir nah contoh yang saya sampaikan di slide ini itu adalah pancreatic cancer sekitar 44% dan 40% itu juga pada head and neck cancer jadi memang prevalensi nyeri kanker ini pada pasien sedang menjalani kuratif terapi atau memang tahapan yang metastasis itu bervariasi keadaan prevalensi mulai dari 33% sampai 64% dan dari penelitian yang ada menunjukkan di pusat-pusat kanker bahwa mereka ini pun hampir 10-50% itu tidak mendapatkan manajemen tata laksana nyeri yang cukup adekuat nah sebelum kita maju untuk ke tahapan selanjutnya dari kuliah ini mungkin kita samakan bersama untuk masalah definisi ya definisi ini dari IASP pertama kali keluar International Association Society of Pain itu tahun 1979 bahwa nyeri itu adalah pengalaman sensory dan emosional yang tidak menyenangkan terasosiasi dengan atau menyerupai dengan asosiasinya adanya kerusakan jaringan secara aktual maupun potensial definisi nyeri ini sudah diperbaiki setelah 41 tahun jadi Juni 2020 dikeluarkan bentuk seperti ini kenapa ada sensory karena yang mengantarkan adalah jaras somatosensori kenapa harus ada kata emosional karena harus ada pembelajaran kepada seorang individu terhadap nyeri apakah dia mau merespon dengan seperti apa dan tentunya adanya kerusakan jaringan secara aktual ataupun potensial dimana rasa nyerinya itu terasosiasi dengan kerusakan tersebut atau menyerupai sementara kalau kita bahas tentang cancer pain berarti memang nyeri yang diakibatkan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai komplikasi dari kankernya ini dan bisa meliputi dari fisiologi nyeri itu sendiri baik itu nociceptif neuropatik visceral somatik dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti emosional psikologikal dan spiritual dari pasien tersebut itu yang didapatkan mengenai definisi dari cancer pain jadi memang suatu cancer pain itu adalah fenomena yang multidimensi yang tadi disebutkan selain memang dari aspek fisik ada spiritual fungsional emosional dan sosial jadi memang untuk nyeri kankernya itu sendiri akan selalu ada dalam tahapan pasien dalam menerima diagnosis mulai hingga tahapan akhir dari cancer pain modelnya ini jadi memang nyeri itu bisa terkait dengan nyeri prosedural ataupun misalnya nyeri treatment kalau misalnya pun akhirnya dia sudah remisi mungkin dia ada nyeri pada long term survivor dan nyeri pada metastatic ataupun pain at the end of life ini adalah suatu model tahapan dari cancer dimana nyeri itu bisa ada di dalam tahapan selanjutnya nah ini suatu hal yang menarik juga saya dapatkan dari slide nya Prof. Tati dari IPT Onkologi Radiasi Pusat Kanker Terpadu RSUPN Dr. Cipta Mahun Kusumo saya minta izin oleh beliau jadi memang apa yang tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Richard bahwa seseorang itu ketika dia mulai dari fase healthy sampai tadi fase mungkin meninggal ataupun fase tabah itu ada tahapan-tahapan yang mungkin akan dialami sebagai dokter yang menangani pasien dengan kanker mulai dari merekognize mengenali bahwa adanya gejala yang mungkin mengarah-karah kanker kemudian mencari seek treatment dan ketika dianggap apa itu sebuah kanker mungkin ada tahapan kubleros yang mulai darinya dia denial terus kemudian dia anger atau yang lain menyangkal kankernya berobat alternatif terus kemudian kanker berkembang akhirnya dia kembali ke tahapannya acceptance bahwa dia akan kembali berobat medis gitu ya dan kemudian setelah menunjukkan aja progresif yang cukup baik dia menjadi survivor dan termotivasi untuk kontrol rutin dan masuk ke fase yang tabah jadi dia kontrol rutin berperan dalam survivor dan menjadi contoh kepada teman-teman sesama cancer lainnya sebagai sharing experience nah ketika kita bicara dengan nyeri kanker jadi memang untuk patofisiologinya itu terkait dengan sel tumor atau sel kankernya itu sendiri dimana kalau untuk sekresi faktor-faktor sorry sel tumor itu sendiri itu kan juga mengeluarkan sekresi faktor-faktor pertumbuhan dimana sel tumornya itu sendiri mau berkembang dan mau mendapat makanan untuk perkembangannya dia itu sendiri nah sekresi faktor pertumbuhan ini akan merangsang reseptor nyeri begitu nah sel tumor sendiri yang aktif membelah dia itu pH-nya lebih rendah daripada jaringan sekitarnya jadi dia akan menginduksi aisidosis jaringan sekitar makanya kalau misalnya pada tahap yang pasien metastasis ya kita tahu bahwa misalnya seamame metastasis ke tulang gitu pada awal tahapannya dia merasa kayak rasa pegal rasa tumpul rasa panas gitu karena memang jaringan tumornya saat itu dia lebih asidosis sehingga ion H plus-nya itu akan merangsang reseptor serabut saraf nyerinya ini ataupun jika memang sudah mengenai dari muskuloskeletal dia akan mengganggu instabilitas mekanik dimana kalau tulang kita ya ada osteum periosteum ada ligamen ada apa namanya tendon atau yang lain-lain itu semua banyak serabut saraf bebasnya dan ketika terjadi ada suatu masa di situ dan menginvasi dan mengganggu stabilitasnya itu akan mengaktifkan serabut saraf bebas tersebut dan akan teributnya nyeri atau mungkin sal tumornya itu sendiri juga bisa melakukan infiltrasi tumor untuk merusak saraf perifernya nah tadi juga saya sampaikan bahwa sal tumor itu sendiri juga mengeluarkan faktor-faktor pertumbuhan sehingga dia bisa menginduksi pertumbuhan yang secara tidak normal dari serabut saraf bebasnya dan karena memang ini masanya aktif terus-menerus sehingga terjadi proses sensitisasi baik secara perifern ataupun secara sentral sehingga untuk nyeri kanker ini tepatnya seperti akan terus tumbuh ya gitu loh untuk apa maksudnya untuk masalah evolving untuk dari nyerinya jadi mulai akan kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam faktor yang tadi sudah saya sebutkan sehingga pada cancer terapi dan ongoing dari si pasiennya ini cancer pain ini akan selalu menjadi suatu hal yang evolving begitu sehingga pada tahun 2013 WHO mengatakan bahwa sebenarnya selain kita mengenali assessment tumor kita harus juga dengan assessment painnya itu ya kemudian kita bersama-sama tata laksana kira-kira untuk tumornya apa yang akan mau kita terapi ya dari ketiga pilar terapi utama dari cancer baik itu radioterapi kemoterapi apapun surgery dan bagaimana pasien ini tahapannya apakah tahapan diagnostik apakah tahapan terapetik apakah tahapannya ini adalah paliatif atau sudah mengajakannya kalau sudah ke terminal gitu ya kita katakan kita identifikasi kira-kira baik secara tumor maupun secara nyerinya kita set realistic goalnya dan kita lakukan terapi yang bisa kita lakukan dengan kita reassess apakah terapi ini kita cukup sesuai dengan guideline ataupun tidak sehingga kalau misalnya kita mau breakdown untuk tata laksana nyeri sebagai seorang yang mengenali nyeri pada pasien mungkin ini kalau untuk psikiatri kan memang ada aksis 1 aksis 2 gitu ya untuk pada pasien nah selain pada nyeri ini yang pertama kita pikirkan adalah pertama onset dari nyerinya apakah ini akut apakah ini kronik yang terjadi kalau kronik ini berarti mungkin lebih dari 3 bulan kalau bagi atasan waktu dari IASP dan apakah ini tipe nyerinya maksudnya apakah ini nosiseptif apakah neuropatik apakah nosiplastik apakah ini mungkin adalah suatu nyeri breakthrough atau nyeri sontak gitu nah kemudian kita ases 1 dimensi nyerinya ini dengan intensitas bagaimana apakah ini nyeri ringan nyeri sedang ataupun nyeri berat jangan lupa kita juga profil dari pasiennya kita lihat safety and comorbiditasnya apakah ini pasien dengan populasi khusus seperti pasien ibu hamil pasien geriatri pasien gagal ginjal pasien mungkin gagal liver atau yang lain-lainya yang kita akan mendapatkan karakteristik dalam pemilihan obat terapi yang kita berikan pada pasien apakah pasien juga mempunyai alergi atau ada efek samping dari penggunaan obat-obat yang sebelumnya dan tentu saja sebagai seorang dokter klinisi kalau saya menekankan kira-kira ini generator nyerinya dimana ya yang paling memungkinkan dari anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang kita dapatkan dari saat kita memeriksa si pasien ini asesmen yang secara cukup menyeluruh secara komprehensif kalau kita bahas secara misalnya dari waktu akut ataupun kronik kalau akut itu bisa saja directly related to cancer bisa terasosiasi dengan treatment anti-neoplastik dari ketiga pilar utama dari tata laksana kanker itu yang telah saya sebutkan atau bisa saja dia unrelated to cancer kadang-kadang bisa pasien itu mengalami nyeri akut yang memang tidak ada hubungannya dengan penyakit kankernya kemudian terjadi secara bersamaan saja itu yang perlu kita nilai kalau untuk secara kronik kita tentukan balik lagi ke kategorinya apakah ini mungkin adalah suatu bentuknya nociceptive tumor related pain neuropathic tumor related pain apakah dia nyeri kepala kronik yang ada hubungannya dengan kanker pada pasien dengan kanker apakah ini adanya hubungan nyeri kronik dengan anti-neoplastic treatment post-surgical pain syndrome ataupun post-radiation pain syndrome karena efek samping dari radiasi juga cukup bisa menimbulkan nyeri pada beberapa keadaan pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi tersebut kalau untuk nociceptive mungkin kita bisa lihat apakah ini memang dia bentuknya somatik superficial somatik profunda ataupun memang nyeri yang visceral organ berongga sementara kalau neuropatik apakah ini suatu bentuknya perifer ataupun resi sentral dan terkadang bisa saja terjadi koinsidensi antara dua nociceptive dan neuropatik kita biasa mengatakan bahwa ada nyeri tipe campur ada komponen neuropatiknya dan ada komponen somatiknya dan ketika sudah mendapatkan gambaran kira-kira itu yang perlu kita kenali adakah pada pasien ini nyeri sontak jadi memang ada nyeri dasar dimana keluhan nyeri yang selalu muncul dan dideskripsikan sebagai kontinus ajak atau konstan dan kalau kita berikan obat berarti dia adalah nyeri dasar yang terkontrol nah sementara ada namanya breakthrough pain atau nyeri sontak dimana nyeri ini merupakan bisa dari ekstraserbasi akut dari nyeri dasar bisa penyebabnya itu berbeda ataupun mungkin bisanya sama gitu loh nah untuk nyeri sontak ini perlu kita kenali bersama-sama para dokter bahwa ada beberapa tipe memang paling besar itu adalah tipenya insiden tipe insiden itu adanya hubungan yang kuat secara kausatif dengan aktivitas motorik kalau dia ada hubungannya kuat berarti dia predictable maksudnya misalnya pasien bergerak nyeri nyerinya sakit seperti itu oke mungkin dia nyeri sontak tipe insiden yang predictable sementara ada yang unpredictable contohnya misalnya pada keadaan pasien yang bergerak paginya dia bergerak dia gak ada nyeri eh tapi-tapi malam-malam ketika dia istirahat mulai ada nyeri di tempat yang kita curigai yang bisa menjadi generator nyerinya itu yang diakibatkan karena aktivitas motoriknya yang terjadi pada pasien atau mungkin bisa memang idiopatik tidak ada hubungan waktu ataupun kausatif terhadap pergerakan aktivitas motorik bisa juga breakthrough pay-nya akibat itu suatu prosedural atau yang paling biasa pada pasien yang sudah tahap awal mendapatkan analgesik yang lama itu adalah end of dose biasanya itu pada pasien yang memang kontrol lama dia mengatakan dok saya kalau makan obat sebelum jam segini sejam sebelumnya pasti saya merasakan nyeri-nyeri seperti kesemutan atau hal-hal yang lainnya itu adalah tipe bagian dari nyeri sontak yang ada pada pasien ini jadi kalau misalnya kita gambarkan secara gambaran bahwa ada namanya nyeri dasar atau tadi background pay-nya tadi dimana kita akhirnya mendapatkan terapi obat analgesik sehingga nyeri dasar yang sudah terkontrol disini adalah terapati window dimana kita menimbang-nimbang antara efek samping dengan pemberian obat yang pada pasien ini yang terjadi kalau misalnya pemberiannya obat padahal nyerinya sudah tidak ada kita naikin akhirnya adanya efek samping yang terjadi pada pasiennya ini nah sementara kalau breakthrough pain yang tadi muncul tiba-tiba secara sesaat setiba-tibanya ini padahal kita sudah membuat around the clock dari medication-nya nah dimana disini kita perlu ada tambahan obat untuk menangani atau rescue medication dari si breakthrough pain-nya ini ini pengenalan yang harus kita dapatkan pada pasien selalu kalau misalnya ada PPDS atau misalnya kita ada dokter umum yang lagi jaga di ruangan ini adalah nyeri dasar yang belum terkontrol ataupun ini breakthrough pain dimana kita hanya bisa mengetahui dengan kita observasi pasiennya gitu lah apakah dan kita nilai selalu reassess reassess dan reassess dari hal-hal yang ada kita dapatkan memang secara general personal management of pain-nya itu kalau dari wall and melzak itu ada lima mulai dari assessment-nya kita nilai diagnosis klinis analisis kita planning kita evaluation dan kita documentation di rekam medis dari pasien tapi ini akhirnya pada tahun 2017 ada essential pain management jadi ini dengan metodenya RET reticus R-A-T recognize kita harus mendapatkan gambaran pasien ini apakah ada nyeri atau tidak jangan kita berasumsi secara subjeknya kita harus tanya pada pasiennya you have to ask the patient if the patient feel the pain or not dan kalaupun dia ada nyeri assess bagaimana tadi severity-nya type apakah ada other factors apakah ada psychological dan kita treat dan treat-nya juga selalu ada yang bentuknya non-pharmacologi pharmacologis dan juga pharmacologisnya mungkin ada nociceptif neuropatik atau yang sifatnya ajupan kemudian kita reassess apakah treatment kita berguna ataukah kita memerlukan adanya treatment yang ada tambahan selanjutnya nah ini yang cukup sahabat ini masih berlaku maksudnya ada kursus IASP saya juga sedang lagi mengikutinya ini kita harus menilai kadang-kadang range orang dengan cancer dengan nyeri itu mulai dari yang ada mungkin tipenya hiperbola ada yang benar-benar dia kayak denial maksudnya begini kita bisa ditanyakan apakah ini pria atau wanita ini merasa nyeri kita harus tanya dan ketika kita harus tanya kita ases kita kumpulkan data subjektif dari si pasien dan data objektif yang ada saya pernah mendapatkan yang seperti ibu-ibu seperti ini mukanya datar tapi pas kita saya lihat kok kayaknya dia keringetan dingin kemudian dia ada CA CA-nya pun juga luka ibu-ibu ada sakit apa enggak dia jawabnya enggak tapi tanda-tanda objektif tekanan darah tinggi yang tidak bisa dijelaskan dengan riwayat sebelumnya heart rate kemudian adanya gambaran simpatis yang ada pasien yang saya bisa menilai bahwa ini pasien emang kadang-kadang nyeri dan ketika saya tanyakan lebih ulang dan lebih tajam ya baru dia mengatakan nyeri dan dia mempunyai pengalaman bahwa nyeri ini adalah bagian dari sebuah kansernya kalau dia katakan bahwa ini adalah dia nyeri nanti dia menganggap dia jatuh ke stadium yang lebih tinggi lagi nah ini kita memang harus ada sisi humanisnya dalam tata laksana pada pasien kenapa sih pasien bisa menemukan seperti itu yang kita harus yang ada tuh tadi di awal ketika ada pasien dengan selain assessment tumor kita tanyakan ada nyeri atau tidak pada pasien ini ya kita balik lagi ke dalam yang tadi saya sampaikan kita tentukan untuk masalah assessmentnya kita nah core prinsipalnya dari tata laksana nyeri memang itu pasien harus bebas dari nyeri dan ketika dia bebas nyeri-nyeri itu dia as soon as possible tapi kan kadangkan kita susah mendapatkan pasien yang benar-benar bebas nyeri dengan keadaan pasien yang mungkin berbanyak-banyak mulai dari stadium dan hal yang lainnya yang jelas yang disampaikan bahwa keadaan bebas nyeri itu akan memperbaiki dari kualitas of life-nya sehingga secara tidak langsung si Wall & Merzak ini mendapatkan ada beberapa anak tangga yang harus diperhatikan pada pasien dengan nyeri kanker yang pertama nyeri itu harus tidak ada pada saat pasien tidur malam hari selama dia masih ada terbangun karena nyerinya di malam hari maka dia respon terhadap nyerinya pada kesokannya pasti akan terganggu mood dan efeknya pasti akan terganggu ya itu tata laksana utama kita yang pertama tata laksana kedua itu adalah nyeri terkontrol dengan aktivitas motorik yang tidak ada gitu ketika kita sudah sampai oke pasien sudah bisa tidur kemudian kita lanjut ke anak tangga selanjutnya pasien harus bisa tidak merasakan nyeri dengan tidak bergerak gitu pada siang hari masih apa sudah terlaksana pasien nyerinya terkontrol dengan mobilitas terbatas dan anak tangga yang keempat pasien bisa terkontrol nyerinya dengan mobilitas yang penuh tapi terkadang bisa kita ada di satu anak tangga saja dimana keberhasilan terapi kita dianggap berhasil jika pain tolerated 50% from previous complaint tapi sepertinya kita tidak bisa hanya untuk bersenang sendiri bahwa pasien ada di situ kita harus ada sikap lagi bagaimana tata laksana non-farmakologisnya bagaimana apa yang harus kita perhatikan dari obat yang akan kita berikan kepada pasien nah ini ada WHO step ladder dimana kalau misalnya di purpose ada step keempat dimana step keempat ini ada tindakan berupa seperti nerve block epidural PCA pump dan yang lain-lainnya untuk tata laksana yang bentuknya misalnya acute pain chronic pain without control atau acute crisis in chronic pain tata laksana titrasinya mulai dari yang tinggi ke yang rendah sementara untuk nyeri chronic ataupun untuk nyeri cancer pain kita mulai titrasinya dari tahap yang lebih rendah selanjutnya disini ada PM light dari IASP 2017 dimana kita mulai dari step 1 use simple analgesic step 2 dengan menggunakan obat-obat yang sudah mulai opioid lendah dan step 3 yang severe pain dan kita juga bisa perlukah menggunakan terapi ajufan yang ada pada pasiennya ini goalnya itu 5A analgesi tentu saja nyerinya berkurang kita harus aktivitas pasien tetap harus kita optimalisasikan karena kalau pasien tidak bergerak pikirannya akan tertuju pada penyakitnya jadi dia harus diarahkan perhatiannya fokus untuk ke hal yang lain dan bisa mendapat bahwa pasien mempunyai kerjaan atau bisa melakukan aktivitas yang berguna bagi dirinya aberrant drug taking ini juga merupakan hal yang utama yang saya bisa lakukan bahwa pasien kalau kita berikan obat nyeri jangan cuma hanya tulis 3x1 2x1 enggak saya tulis pakai jamnya harus ada jamnya karena itu juga sudah jelas karena kita bisa melihat bagaimana respon obat yang bisa diberikan kepada pasien bagaimana compliance pasien pendekatan saya dengan obat nyeri ini hampir sama kayak tata laksana saya dengan kejang dengan pasien Parkinson dimana saya membutuhkan waktu untuk melihat apakah memang obat anti-epilepsi atau obat anti-Parkinson yang diberikan pada pasien memang sudah ada gunanya atau tidak dan kita tentu saja ada efeknya di sini ada relationship antara nyeri dengan mood dari pasiennya ini sehingga memang dari NCCN Adult Cancer Pen 2019 mengatakan WHO-nya itu by the clock jadi not on demand jadi enggak bisa nih kita sekarang dengan pasien kita nyatakan nyeri kanker berikan PRN prorenata itu sudah tidak bisa harus ada waktunya kita gunakan oral route yang terbaik yang pada pasien kita manfaatkan gastrointestinalnya dan kita use dengan by step ladder-nya kemudian kita ada pain management index table-nya kita bisa melihat ada pasien dengan terapi yang kita berikan ini berkebaik apa tidak kalau misalnya targetnya sih memang antara nilai 0 dengan plus 1 untuk untuk adequate management-nya kalau kita masih minus ya maksudnya pertama kan kita dapat pasien misalnya nyeri sedang kita teripatrit pada saat kita datang pasien sudah tidak ada nyerinya lagi berarti 0 nilainya atau pas kita datang tiba-tiba masih ada nyeri mild berarti kita harus naik nih ke kelas yang selanjutnya pada pasien mau optimalisasi dosis atau mau tingkat kelas terapi dari nyeri kankernya ini nah sekilas tentang opioid memang untuk secara WHO dia terbagi atas opioid lemah dan opioid kuat kalau secara farmakologis atau fungsionalnya ada jenis opioid yang full agonis partial agonis antagonis agonis ataupun full antagonisnya ya pada pasien dengan penggunaan morfin atau penggunaan opioid yang pertama kali yang harus kita lihat apakah ini dia opioid naif atau opioid tolerant gitu opioid naif itu adalah pasien yang tidak secara kronologis mendapatkan opioid analogis secara berurutan ada batas dosis waktu ada batasan dosis ada batasan waktu gitu sementara kalau yang secara dosisnya biasanya dengan morfin equivalent dose itu 60 mg morfin oral gitu ya untuk masalah opioid naif kalau opioid tolerant berarti memang secara kronologisnya pasien mendapatkan opioid daily basis biasanya lebih dari seminggu atau dia bisa menggunakan dengan dosis yang belum sampai dengan dosis ambang batas itu dia menunjukkan adanya toleransi kenapa sih harus ada 60 mg jadi memang dari ini dari FDA membatasi bahwa pada 60 mg morfin oral itu menunjukkan adanya 50% efek samping yang sudah ada pada pasien eh pada populasi begitu nah kalau sudah 60 mg ada ambang batas dosis lainnya lagi yaitu 125 dimana ini sudah 50% lethal dose tapi kalau memang ini disesuaikan dengan pada pasien sebenarnya morfin ini maksudnya pasien diberikan sesuai indikasi ya morfin ini tidak mempunyai ambang batas dosis gitu ya saya pernah mendapatkan pasien mendapatkan dosis sampai 125 mg memang disesuaikan dengan indikasi dan kita mengikuti sesuai dari guideline untuk meningkatkan titrasi dari si pasiennya ini kenapa sih harus ada toleransi ternyata karena memang dari morfinnya itu sendiri ketika dia bekerja mengikat dengan morfin opioid reseptor dia reseptornya itu dihambat oleh si morfin untuk tidak dilakukan recycling gitu sementara yang sudah tidak dilakukan recycling dia tidak mengalami pengingkatan couple seperti biasa jadi ada uncoupling jadi akhirnya untuk mendapatkan dosis terapetik harus ada peningkatan dosis akibat dari reseptor pada jaras somatosensor atau jaras sarapnya ini sudah terganggu ini saya ambil oh baik tinggal 5 menit lagi baik terima kasih ini kita menggunakan dengan NCCN guideline versi 1 dari NCCN ini dibuka gratis dan sangat lengkap dok ya hanya cuman membutuhkan nama dan email jadi bisa di download dan ini sudah lengkap mulai dari tata laksana mulai dari efek samping ada pada pasiennya ini ini mungkin akan saya lengkapi saja intinya memang pada saat pasien pertama kali kita harus comprehensive pain assessment kita nilai apakah nyerinya ini terkait dengan spesifik cancer pain tertentu atau mungkin ini ada onkologic emergency yang terjadi pada pasien agar kita bisa tata laksananya disesuaikan dengan kebutuhan si pasiennya ini kemudian selain tadi yang didapatkan secara assessment pemesan fisik juga dilihat psikosocial supportnya apakah memang ada pasien distress atau tidak untuk pasien-pasien dengan kanker untuk di tim neuro-onkologi biasanya kami juga sering menggandeng psikiatri kita melihat biasanya screeningnya itu dengan distress termometer kemudian biasanya saya akan kolaborasi dengan psikiater yang ada untuk bagaimana tata laksana yang diberikan kepada pasiennya ini kita biasanya mereka mengumpulkan data-data yang cukup mulai dari family dan other support kemudian bagaimana kira-kira psikopatologi yang ada pada pasiennya ini nah ada gak sih neuropathic cancer pain in cancer ada tergantung bagaimana kita mengenalinya dan bagaimana apakah tidak sesuai kriterinya atau tidak untuk IASP-nya ini ada beberapa kriteria tapi ini saya lanjutkan saja maksudnya intinya kenapa harus ada beberapa kriteria karena ada kriteria possible probable dan definite kalau possible kita dapatkan dari anamnesis kemudian kita tapis dengan alat screening berupa seperti pain detect kalau probable pada PF kita temukan pada-pada tanda yang sensoriknya negatif dan kita nyatakan definite kalau untuk sudah ada pemeriksaan penunjang atau alat diagnostik yang mengkonfirmasi lesi atau penyakit yang memengaruhi si saram sistem somatosensoriknya ini pain detect yang biasanya kami pakai ini cukup membantu untuk menentukan apakah ada pasien karena dia melihat dari berbagai macam dimensi yang ada pada pasien terkait dengan nyeri neuropathic pada pasien ini mulai dari intensitas durasi tumbuh dan penjalaran dan bagaimana hal lainnya ini cukup cukup efektif manajemen terkait dengan strateginya terkait dengan spesifik cancer pain syndrome saya lanjutkan saja memang pada tahun 2018 di NCCN mengatakan bahwa pasien dengan nyeri lebih dari 4 atau sama dengan 4 langsung kita diberikan morfin tapi akhirnya ada epidemi opioid yang terjadi karena memang ternyata sistem kontrolnya juga begitu membaik sehingga pada tahun 2020 ada revisi itu 2020-2021 hanya diberikan yang tata laksana morfin pada saat oleh itu namun pada severe pain namun pada pasien-pasien yang keluhannya kayak moderate atau severe pain bisa diberikan seperti kayak oksikodon hidrokodon hidromorfon seperti hal yang itunya jadi memang ada patokan guideline yang bisa kita pakai secara komprehensif pada pasien ini perlu enggak sih kita memulai dengan opioid langsung apakah bisa dengan NSAID atau enggak tergantung bagaimana dengan asesmennya pada pasien ini itu tadi kalau misalnya pada pasien dengan opioid naif ini dengan opioid tolerant ini juga adalah manajemen pain crisis kalau yang untuk yang merah ini adalah jalur intravena kalau misalnya yang biru ini adalah jalur oral dan itu dibagi lagi kalau misalnya pada pasien apakah opioid naif atau opioid tolerant kenapa? karena pada prinsipnya kalau misalnya pasien opioid naif itu tidak melebihi ambang batas morphine equivalent dose yang tadi dan opioid tolerant tidak boleh melebihi dosis 100% dari dosis morphine 1x24 jam sebelumnya ini kalau ada pasien dengan pain crisis karena bisa kita lihat contohnya opioid oral kita bisa mulai pada pasien opioid naif 15 mg kita reassess enggak ada kita naikin dosisnya bisa dikatakan 3 kali berarti 3 kali 15 ditambah 15 berarti kan 15 kali 4 tidak melebihi dari 60 mg morphine oral ini yang paling penting yang saya sampaikannya tapi bisa sudah selesai waktunya terima kasih jadi ada mungkin sedikit sebentar 1 menit antidepresan bisa di medication recommendation sebagai anti-adjuvan ini kita bisa menggunakannya seperti SNRI dan juga ada trisiklik antidepresan bisa dipakai juga anti-OAE berupa gabapentin dan pregabalin sesuai dengan dosis biasanya kita pakai kalau untuk antidepresan duloxetin venlafaksin antikumpusan regapapentin dan pregabalin ini juga ada duloxetin itu cukup baik terutama juga pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi indus untuk nyerinya beberapa saya dapatkan cukup baik dia adalah selektif serotonin dan norepine reuptek inhibitor biofibitasnya sekitar 30-80% non-recommend dosisnya itu sekitar 30-120 tapi saya biasanya secara pengalaman tidak pernah melebihi dari 60mg pada pasiennya ini kalau saya tadi opioid kalau kita sudah dapatkan secara dosis mungkin bisa kita kurangkan dosisnya ketika sudah kita anggap berhasil pasien tidak ada nyeri hal-hal yang lainnya dan kalaupun misalnya ada sepsis atau misalnya ada penuh kesadaran sebenarnya opioid itu tidak bisa langsung dihentikan diambil kita harus turunkan sampai dosis 75% karena kita khawatir takut ada opioid withdrawal syndrome yang bisa terjadi pada pasien ini juga adalah suatu apa namanya bahan diskusi mungkin ke depannya bahwa ternyata opioid yang tadi dianggap juga sebagai tata laksana nyeri itu juga sebagai pisau bermata dua kenapa ternyata melalui penelitian secara preklinik dan secara klinik kebanyakan itu ada retrospective bahwa ternyata opioid itu bisa mengaktivasi tumor terutama cancer lung cancer prostate dan cancer pankreas untuk proliferasi migrasi dan memperburuk keadaannya jadi memang ini balik lagi pisau bermata dua ini suatu gambaran bahwa kalau pasien sudah tertata laksana nyeri dengan opioid kita perlu apalagi jangan sampai opioidnya itu yaudah pasien kontrol kita berikan opioid terus-terusan enggak harus ada target kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada pasien apakah memang harus dengan opioid terus-terusan atau mungkin ada penilaian-penilaian yang lain mungkin itu saja dari saya take home message-nya pain assessment is important as cancer assessment treating cancer pain responsibly dengan menggunakan adanya guideline assessment regulasi yang ada dan use of adjustment is needed terima kasih mohon maaf atas penggunaan waktu yang agak sedikit berlebih semoga bermanfaat saya kembalikan kepada dokter andri terima kasih dokter andri atas presentasinya yang baik sekali teman-teman sejawat para senior sekalian saatnya kita akan menikmati sedikit pariwara dari penyelenggara pertimersi Indonesia dan saya persilahkan untuk tim mempersiapkan pariwara yang akan lewat silakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih sudah memaparkan pariwaranya dan saat ini saya mau kembali mengajak Bapak Ibu para senior sejawat sekalian untuk melakukan diskusi mohon untuk sementara di kembalikan dulu untuk tidak pasang ini operator mohon maaf mungkin bisa di kembalikan dulu ya terima kasih operator sekalian ya agar di respon segera kalau jika ada yang diharapkan karena saya tidak memegang saya mengharapkan teman-teman memberikan pertanyaan di QA tadinya jadi mohon maaf yang akan saya bacakan sementara akan berada di QA dulu ada pertanyaan yang sudah dijawab mungkin oleh beberapa pembicara tadi secara langsung tapi ada satu hal yang saya ingin sebentar tadi ada dokter Japp oh ini tadi dokter Japp sudah dijawab sama dokter Henry juga selamat pagi dokter Japp mohon izin bertanya berapa besar berperannya faktor genetik terhadap CA ini sudah dijawab juga oleh dokter Henry dikatakan sekitar 5-10% dari kasus adalah hereditary cancer syndrome oke saya ingin memberikan pertanyaan kepada dokter Richard izin tanya dok bagaimana meminimalkan gangguan panik pada pasien CA di masa pandemi karena saya punya pasien dengan karsinoma mame yang baru satu tahun ini sedang merasa cemas ini pertanyaan dari dokter Megawati Wijaya boleh dijawab dulu dokter Richard terima kasih terima kasih jadi pasien ini bersertai dengan gangguan panik juga ya atau kemas kita tahu bahwa pada cancer ini berangkali kalau kita juga memberikan golongan benzodia spin tapi ini adalah golongan benzodia spin dalam hal saja tapi disertai juga dengan antidepresan seperti tuluk setin ini mengimbangi karena kita harapkan bahwa yang anti masih per golongan benzodia spin ini bisa menimbulkan toleransi dan akan menyebabkan jumlah menyebabkan menghindari tersebut jadi alangkah baiknya dilakukan kombinasi benzodia spin dan lukat sehingga pada saatnya kita bisa melakukan penurunan dosis dari benzodia dan bisa dipertaiki oleh lukat ini juga bisa merupakan anti-cemas mana harus memerlukan jangka waktu dalam pembelian lukat karena biasanya memerlukan waktu 4-6 minggu karena perbaikan di dalam masa tapi menunggu sampai kondisi tersebut mungkin masih harus tantri ini tuh berangkali baik terima kasih Dr. Richard kebetulan ini ada pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab bersama dari Dr. Dewi Arianti dan Dr. Elisa Tandiono pertanyaannya mirip yaitu pada pasien liver cancer dengan major depression terapi farmakologi apa yang dapat diberikan mengingat duloxetin tidak digunakan bila liver functionnya buruk berdasarkan pengalaman dokter menangani cancer dengan depresi sejauh mana terapi farmakologi bisa memperbaiki kualitas hidup pasien ini juga setara dengan apa yang ditanyakan oleh Dr. Elisa karena memang duloxetin ini mempunyai drug-drug interaction terhadap kondisi CYP 2D6 sehingga bisa menginhibisi terutama pada pasien cancer yang diberikan tamoxifen misalnya pada cancer payudara apakah misalnya ada pilihan lain yang bisa dilakukan demikian Dr. Richard boleh berkenan untuk menjawab pertanyaan ini kalau kita lihat tempat-tempat antidepresi antidepresan yang bisa dipakai untuk mengatasi gangguan pada gangguan depresi pada pasien cancer ini beberapa pilihan yang juga bisa merupakan pilihan yang terbaik adalah kalau tadi kita melihat bahwa drug-drug mengalami ada suatu hambatan salah jadi bisa diberikan golongan SSRI panglimal ini karena dia efek sampingnya rapih minimal untuk baikkan dengan orang-orang yang lain jadi bisa diberikan SSRI seperti keralin jadi biasanya paling baik adalah keralin betul sekali memang sebagai tambahan mengizinkan jika dokter Richard mengizinkan saya untuk memberikan tambahan jadi sebenarnya memang kalau dikaitkan dengan penggunaan duloxetin teman-teman sejawat mungkin ada beberapa yang sudah memahami bahwa ada drug-drug interaction antara keduanya dengan tamoxifen terutama dan betul yang seperti dokter Richard katakan setralin citalopram itu salah satu yang bisa digunakan untuk membantu karena memang drug interaction nya lebih ringan walaupun secara umum SSRI ataupun SNRI dua-duanya adalah serotonin drug medication itu punya drug interaction mengurangi dampak dari penggunaan obat-obat cancer terutama tomoxifen jadi kalau kita lihat memang kan kita gak mungkin menggunakannya dalam waktu hanya satu dua minggu kalau antidepresan pastinya akan jauh lebih lama sehingga membuat kita perlu cara untuk mengatasinya tapi yang harus diingat memang duloxetin floxetin dan paroxetin tapi di Indonesia kan paroxetin tidak ada yang digunakan itu yang punya efek lebih dominan terhadap drug interaction dengan tamoxifen saya lanjutkan salah satu sejawat tidak ada namanya saya mohon maaf ini karena disini tulisannya anonymous izin bertanya kepada Dr. Henry bagaimana membedakan revert pain dengan nyeri neuropatik misalnya pada pasien KNF kasinomanasofaring mungkin yang dimaksud seringkali didapatkan nyeri tidak hanya pada benjolan namun juga pada kepala memang ada bukti penekanan sarap namun tidak ada karakteristik nyeri menjalar seperti neuropatik pada umumnya apakah dapat diterapi sebagai nociceptive pain saja atau dianggap sebagai mixed pain terima kasih dokter silahkan Dr. Henry terima kasih Dr. Henry memang untuk pasien-pasien dengan head and neck cancer cukup ini ya apa namanya banyak keluhannya yang pertama kita memang harus penilai pertama nyerinya ini apakah benar-benar nociceptive apakah ada komponen neuropatik memang kita kumpulkan data-data yang ada nah biasanya untuk alat membantu membedakan apakah ada komponen neuropatik saya tetap memakai untuk masalah pen detect-nya ini gitu kan kita ada scoring kita bisa mendapatkan kira-kira benar-benar ada neuropatik apa tidak pada pasien ini memang pada untuk nyeri yang sifatnya headache untuk nyeri kepala ini terkadang memang saya biasanya penekanannya apakah ini nyeri kepala akibat ada suatu masa tekanan intrakranial yang meningkat atau memang ini adalah suatu cancer pain yang ada pada pasien ini karena tadi pasiennya cancer KNF masanya mengganggu struktur jaringan sekitar ada rasa nyeri daerahnya di wajah jadi mungkin pada tahap awal ketika pasien sedang kesakitan kita tidak bisa mendapatkan gambaran fenotip atau perilaku nyeri yang suka saya katakan dengan gambaran cukup baik kita berikan pakai tata laksana WHO gitu maksudnya ada sesuai dengan intensitasnya nah ketika volume atau dalam tanda kurung intensitas nyerinya sudah berkurang baru kita tanyakan anamnesisnya bagaimana Pak durasinya kalaupun penjalaran dari mana sampai kemana kemudian dari PF kita mungkin tidak ada ada rasa parestesi ada yang lain-lainnya jadi memang cukup kira-kira waktu 10 menit untuk bisa dilakukan mendapatkan gambaran pada pasiennya ini apakah ada komponen osisaktif atau neuropatik namun biasanya pada pasien-pasien yang sudah ada masanya itu mungkin lebih dari 3 bulan saya sih sudah ada kecurigaan kuat pada si pasien bahwa memang ada komponen neuropatik yang terjadi karena ada proses reaksi jaringan saraf tadi secara mekanisme perifer ataupun mekanisme sentral bisa berupa sensitisasi atau bisa berupa yang hal lainnya jadi memang ada asesmennya begitu ya dok ya yang bisa kita dapatkan dari pemeriksaan fisik anamnesis pemeriksaan penunjang dan penapisan dari screeningnya itu begitu terima kasih dokter Henry terima kasih dokter Henry ini ada pertanyaan yang menarik dari dokter Santi Andayani dan ini merupakan juga pertanyaan banyak orang terutama waktu dulu juga saya pernah mendapatkan berkaitan pendidikan terkait dengan palliative care penggunaan opioid tadi seperti yang dokter Henry katakan juga ini pertanyaannya memang untuk dokter Richard dia dokter Richard pasien palliatif dengan nyeri diberikan terapi dengan anti nyeri timbul gejala psikotik bagaimana saran terapinya apakah MST-nya dihentikan atau diteruskan dengan diberikan anti psikotik dan satu lagi mungkin pertanyaannya kepada dokter Henry juga sebenarnya kalau kita melihat kasus pasien dengan nyeri yang hebat pada cancer pemberian opioid ini apakah memang bisa sampai dosis yang tidak terbatas artinya sampai nyerinya hilang dalam artian kondisi pasiennya ini kan persepsi nyerinya agak susah dilihat kadang-kadang susah diukur sejauh mana kita bisa memberikan karena ada kalau dilihat dulu pernah saya dapat juga di Indonesia maupun di luar negeri sebenarnya kita kadang-kadang masih terlalu takut menggunakan opioid pada kasus-kasus nyeri bagaimana kondisi ini saya perkenankan dokter Richard dulu menjawab pertama kali kemudian dilanjutkan oleh dokter Henry baik pada kasus-kasus pasien yang mendapatkan opioid ataupun kondisi steroid jadi pada pasien cancer ini biasanya akan memperburuk kalau dia mempunyai kondisi bipolar itu akan jadi tambah berat jadi manik atau lainnya jadi untuk mengatasi hal biasanya kita memberikan antibiotik juga pada pasien ini tapi kita biasanya mencoba menambahkan itu adalah golongan yang tipikal seperti alferidol itu lebih aman dalam mengatasi hal ini tapi tentu dalam dosis kecil dulu kita lihat perkembangannya apakah dengan pemberian ini sudah bisa mengendalikan psikotiknya karena obat-obatan yang lain biasanya juga bisa mengganggu yang dikirkan bahwa hal ini relatif bukan yang lain oke baik Dr. Richard silahkan Dr. Henry mungkin menjawab pertanyaan lanjutan baik maaf tadi pertanyaannya apa saya jadi kan misalnya tadi ada pertanyaan memang berkaitan dengan MST jadi pasien paliatif dengan nyeri diberikan dengan MST timbul gejala psikotik tadi Dr. Richard sudah menjawab bahwa saran terapinya adalah dengan menggunakan antipsikotik tipikal haloperidol nah pertanyaan dari saya sebenarnya adalah kita ini kan memang seringkali ada kekhawatiran dalam penggunaan opioid biasanya karena kekhawatiran kayaknya kesannya tergantung sedangkan pada kasus-kasus nyeri pain yang terkait dengan cancer memang kita perlu memberikan kualitas hidup yang baik pada pasien dengan memberikan dia kenyamanan dan salah satunya adalah menghilangkan nyerinya nah tadi pertanyaannya adalah sampai seberapa besar dan apa saja yang mungkin menjadi salah satu hal-hal yang bisa membuat kita memberikan opioid dengan lebih baik kepada pasien untuk membantu dia kualitas hidupnya lebih baik lagi baik terima kasih dokter Andri saya juga pernah ada pengalaman itu ketika pasien mendapatkan dosis terapi dengan menggunakan fentanil patch pada awalnya dengan dosis yang sama dia tidak mengalami dengan obat morphine yang lainnya dia tidak ada keluhan tapi pas pakai fentanil tiba-tiba dia menunjukkan adanya efek samping biasanya kita memang kerjasama dengan psikiater atau dengan dokter yang lainnya kita berikan obat antiskotek atau kita turunkan dan kita switch obatnya nah memang pada pasien dengan nyeri kanker yang pertama ini memang opioid itu adalah salah satu obat yang bisa menjadi pertimbangan dan kita memang harus membiasakan dan melihat bagaimana regulasi dan kewenangan medis yang ada bahwa memang dokter bahkan dokter umum pun juga bisa meresepkan selama memang memperhatikan hal-hal yang berupa dosis dan yang lain-lainnya dan memang yang dikhawatirkan kan katanya Brady New ya nah biasanya memang depresi nafas ini gak akan muncul tanpa ada penurunan kesadaran terlebih dahulu pada pasien ini yang selalu biasanya kalau kita terapi dengan pasien dengan morfin untuk tadi yang tadi saya sampaikan pemberian pada pasien dengan morfin yang pertama kita kenalkan apakah ini dia opioid naif ataupun opioid toleran kalau kita bicara dengan opioid naif maka dosis terapetik yang maksimal ambang batasnya yang kita bisa berikan itu sesuai guideline gak boleh melebihi 60mg morfin equivalent dose oral kalau oral dia 60mg kalau dia IV 20mg kan 1 banding 3 kalau untuk morfin itu habis itu juga kita lihat dengan morfin equivalent dose dari sediaan morfin yang ada pada pasien ini intinya kalau opioid naif pasiennya ini itu berapa dan kita biasanya 80% maksimal untuk penambahannya untuk tata laksananya kan memang pada pasien itu biasanya kalau saya sih pakai titrasi dokter Andri saya biasanya menggunakan kalau pasiennya ini adalah settingnya rawat inap maka saya akan translate semuanya dalam bentuk IV saya titrasi pelan-pelan sesuai dengan panduan panduannya bisa dari CARS atau panduan dari GCI maksudnya kalau misalnya nyiri ringan berarti kita evaluasi 8 jam selanjutnya kalau nyirinya sedang berarti 2 jam kalau nyirinya berat berarti kan setiap jam itu harus dilaporkan makanya kita harus kerjasama nih dengan dokter jaga ruangannya bagaimana cara pelaporannya sembari kita mengakses pada pasien apakah dia termasuk pasien populasi khusus atau tidak seperti pada pasien gagal ginjal pada usian orang tua dan kita naikkan biasanya titrasinya itu rangenya dikatakan 50-100% dari dosis morfin yang sebelumnya kalau saya sih biasanya meningkatkan dosis 1x24 jam kita lihat 50-75% saya tidak mau menggunakan benar-benar 100% kalau 100% itu misalnya 1mg naik ke 2mg itu 100% tapi kalau 10mg naik ke 15mg itu 50% dosisnya itu yang juga harus diperhatikan karena saya ingin melihat batas antara kapan pasien ini titrasinya nyerinya hilang dengan adanya efek samping itu kan kita main tangan kanan dan tangan kirinya di situ dengan kenyamanan pasien dengan adanya efek samping kenyamanan dalam arti kata tidak ada nyeri tapi tentu saja apakah ada interaksi obat-obat yang ada dan ada efek samping lainnya apakah kita juga bisa pakai modalitas tata laksana pada pasien yang lainnya seperti kalau misalnya radiasi memungkinkan atau tidak terus kemudian apakah ada tata laksana non-farmakologis lainnya bisa kita berikan kepada pasien atau tidak seperti itu nah kalau untuk tata laksananya rawat jalan biasanya sih kalau penggunaan morfin saya akan evaluasi 3-4 hari selanjutnya dengan saya berikan KIE kepada pasien kira-kira apa yang harus menjadi perhatian kita dakauan edukasi bahwa saat ini memang pasien mungkin memerlukan morfin dosisnya seperti ini tujuannya kenapa dan jangan khawatir mungkin pada saat ini pasien memerlukan bisa pada saat tahapan selanjutnya tidak memerlukan untuk morfin ini itu yang lebih banyak lebih banyak edukasinya kepada pasien dan evaluasinya re-assessmentnya itu begitu dokter Andri baik terima kasih dokter Henry kebetulan ini ada pertanyaan dari senior saya dokter Jaini Hasan terkait dengan mungkin peran dari konsultasi lehensong psikiatri kebetulan tadi juga disebut beberapa kali oleh dokter Richard terkait dengan hal ini dokter Jaini mengatakan mungkin sebaiknya dikonsulkan kebagian psikiatri sejak dini jika kita mendapatkan pasien cancer yang mengalami kondisi berat gitu ya karena kadang-kadang sudah sampai depresi berat bahkan sudah kondisi delirium ada yang baru dikonsulkan sebenarnya ini juga bertanya seperti ini dokter Istia Nasari yang mengatakan bahwa jika jika seorang pasien cancer kasinoma mame yang sebelumnya sudah terdiagnosis menderita gangguan bipolar selama 10 tahun ini bagaimana penanganannya karena ternyata dengan kuitiapin dan palkuric acid ini tidak mendapatkan perbaikan mungkin inti dari pertanyaan ini sebenarnya adalah apakah misalnya ketika kita mendapatkan pasien cancer gitu di dalam proses kerjasama dengan bidang lain atau di dalam liaison team itu diperlukan assessment kedokteran jiwa atau assessment psikiatrik sejak awal atau mungkin baru setelah ada gejala yang nyata nah bagaimana menurut pengalaman dokter Henry dan dokter Richard di dalam kasus-kasus cancer yang mengalami masalah kejiwaan khususnya depresi atau gangguan kecemasan saya persilakan dulu terutama kepada dokter Richard silahkan dok jadi di dalam penanganan pasien cancer ini melibatkan multiplin jadi alangkah baiknya memang ada laysung psikiatri disini yang bisa menjembatani kondisi-kondisi yang ada gangguan secara psikis pada pasien ini dan biasanya memang sebaiknya dari semenjak awal karena seperti kalau kita lihat gambaran pada pasien yang mengalami dapat ponis yang menderita cancer itu sudah dari sejak awal sudah kelihatan dia mengalami gangguan psikis jadi alangkah baiknya kalau sekiranya psikiatri ini juga dilibatkan dari semenjak awal lebih memudahkan nanti penanganannya dan agar si pasien ini bisa menerima keadaannya itu dengan baik itu yang yang harus harus diapakan terus yang mengenai pasien bipolar yang juga menerima cancer memang ini adalah satu kondisi yang kita harus hati-hati yang paling baik dan paling aman kondisi bipolar paling baik adalah memberikan litium karena litium ini cukup membantu mengatasi kondisi bipolar karena kalau pasien-pasien itu diberikan obat-obat anti-psikotik biasanya menjadi hasilnya tidak sebaik kalau kita memberikan litium dari hasil penelitian dilakukan di unggot ini kadangkali itu berada disampaikan baik terima kasih dokter Richard bagaimana tanggapan dokter Henry kapan kita sebenarnya mulai harus memikirkan untuk memberikan perhatian kepada masalah tadi juga dikatakan kan sejak ketemu kasus pertamanya juga pasien biasanya langsung berasa gak nyaman dengan fonis kankernya itu kapan sebenarnya dan dari pengalaman Dr. Henry sendiri sebenarnya sejak proses ini itu dimulai kapan dok misalnya untuk kerjasama li song psikiatri atau dokter sendiri melihat kapan gejala-gejala yang keraitannya dengan cemas dan depresi sudah lebih dominan muncul pada keadaan baik terima kasih dok kalau saya sih dok saya dari awal dari maksudnya balik lagi tadi tata laksananya itu memang multidisiplin ya kalau kita bicara kanker dan biasanya memang kita setiap seminggu sekali ada rapat rutin ya untuk membahas tentang pasien-pasien selanjutnya biasanya kalau pada pasien pun misalnya tahap awal saya belum dikonsultasikan ke psikiatri saya menggunakan distres thermometer dulu kemudian biasanya kita kerjasama karena pada tahapan apapun dari cancer ini pasti ada namanya breaking bad news kita kabarkan kepada pasien mengenai diagnosisnya mengenai prognosisnya mengenai tata laksananya dan itu kan cukup cukup memberikan itu ya apa namanya pada pasien stress juga dan biasanya kita saya kerjasama dengan cukup baik dengan para psikiatri yang ada di rumah sakit begitu ya untuk tata laksana karena dengan BBN yang ada mungkin pasien akan ada reaksi dan reaksi yang ada pada pasien ini bisa tertata laksana dengan cukup baik dan termonitor dengan cukup baik dengan bantuan dari teman-teman dari psikiatri ini yang perlu menjadi perhatian kayaknya yang cukup bisa membantu untuk tata laksana kepada pasien ada hal-hal dari kacamata mungkin medis yang dari secara psikiatri yang bisa melihatnya dan memberikan bahwa masukan dan memberikan arahan karena tadi untuk cancer pain kan ada multiple aspek dari secara psiko dari secara sosial dari secara spiritual itu yang mungkin bisa membantu itu sih dok baik terima kasih ini ada pertanyaan cukup banyak dari sejawat dokter Agustri Joko Suseno mungkin pertanyaan pertama diberikan kepada dokter Henry boleh saya katakan bolehkah kita memberikan obat golongan opiat pada pasien rawat inap padahal tidak tersedia obat antidotum opiat di rumah sakit tersebut kedua pertanyaannya mungkin kepada dokter Richard kenapa opat antidepresan golongan SSRI ataupun SNFI efek antinyerinya untuk pasien nyeri neuropatik tidak se-efektif golongan TCA padahal golongan TCA ini kadang-kadang memiliki risiko kardiotoksik khususnya untuk pasien-pasien yang saya pahami adalah biasanya di laki-laki usianya sudah di atas 40-an memang kita harus agak hati-hati juga pakai TCA karena ketersediaan amitriptilin sangat terbatas menurut dokter Agus yang ternyata dari pekan baru sering tidak ada jadi sering kesulitan dalam penanganan nyeri boleh dijawab dokter Henry dulu karena terkait dengan penggunaan opiat rawat ini terima kasih dok jadi untuk masalah morfin atau enggak obat-obat yang berbahaya ini regulasinya cukup banyak dan cukup ada ya dok jadi harus salah satunya itu berbunyi kalau untuk kalau enggak salah di farmasi atau enggak mungkin di kars ya bahwa obat tersebut ketika diresepkan dan ada ketika farmasi mendispense itu harus tersedia antidotum harus tersedia gitu loh jangan nanti setelah terjadi sesuatu kemudian enggak ada tersedia antidotumnya maka itu jadi temuan dan bisa menjadi masalah mediko-legal kedepannya gitu jadi biasanya itu memang tanggung jawab rumah sakit setahu saya dan farmasi rumah sakit bahwa ketika obat itu ada harus ada antidotumnya gitu loh itu yang nanti biasanya dan biasanya pun farmasi juga tidak akan mengeluarkan kalau farmasi tidak mendapatkan akses terhadap antidotumnya itu gitu loh biasanya kan obat naloxone kayaknya naloxone lebih gampang ditemukan ya setahu saya ya untuk apa namanya total laksana untuk masalah antidotum ini enggak tahu kalau pengalaman saya kemudian untuk masalah TCA ya memang untuk amitriptilin ini ada fase-fasenya agak lebih susah ditemukan katanya udah gak diproduksi lagi atau bagaimana tapi cukup beberapa hal cukup efektif ya untuk saya temukan pada pasien apa namanya biasanya juga saya akan pilih-pilih kalau misalnya pasien dengan adanya gangguan hati eh maaf gangguan jantung ya karena amitriptilin ini bisa mempengaruhi pasien dengan kejadian jantung baik itu anti-aritmia atau enggak dengan obat apa neocardial infarction saya biasanya menghindari untuk penggunaan TCA saya ya itu tadi kita mau gunakan antidepresan atau kita mau gunakan anti-obat epilepsi anti-obat depresannya mau kita gunakan TCA SSRI SSRI atau kita pakenya yang obat anti-epilepsi yang GABAergic yang GABApentin atau perigabalin dan kita titrasi biasanya sesuaikan profil dengan pasiennya ini itu mungkin kalau dari saya ya dokter Andri terima kasih dokter Andri silahkan dokter Rikat meneruskan ya TCA memang bisa merupakan antidepresan yang bisa juga mengandalkan nyeri tapi kita harus ingat juga bahwa efek sampingnya yang banyak sekali terutama pada jantung memang terjadi perpajangan dari jantung jadi kita memang lebih baik berhati-hati memberikan TCA itu yang pertama kedua TCA ini batas ambang keselamatannya juga rendah jadi kalau pasien itu merasa nyeri itu sudah menampas diri obat-obatan ini itu berisiko untuk bisa mencapai kematian jadi paling aman adalah kita membuatkan obat-obatan yang relatif aman agar terhindar dari kondisi yang tidak bisa kita menjalinkan nanti terima kasih baik terima kasih ini ada pertanyaan yang sebenarnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya terutama terkait dengan efek samping dokter Ida Ayu Kusumawardani mengatakan bagaimana membedakan mual sebagai salah satu gejala cemas atau mual akibat pemakaian obat anti-kanker ini setara dengan apa yang dikatakan oleh dokter Zaini bahwa banyak obat-obat kemoterapetik serta analgetik yang membantu untuk mengurangi nyeri itu efek sampingnya kadang bisa memperberat depresi katanya apakah ada hal yang perlu diperhatikan dalam pemberiannya silakan dokter Richard dulu menjawab ya untuk membedakan apakah mual ini datangnya dari gangguan cemas dan dengan pemberian obat kemoterapi ini sebetulnya lebih mudah karena begini mereka yang mendapatkan pengobatan kemoterapi itu baru akan muncul mualnya setelah mendapatkan obat-obat tersebut kalau gangguan cemas itu berkepanjangan jadi tidak hanya pada saat itu saja tapi berlanjut terus sehingga ini yang bisa kita lihat ini memang sumbernya dari gangguan cemas dari pengobatan itu sendiri karena kalau pengobatan itu sendiri biasanya baru akan timbus mendapatkan kemoterapi itu jadi itu yang barangkali terima kasih terima kasih Dr. Richard Dr. Henry mungkin ada tambahan ya sama seperti mungkin Dr. Richard mungkin saya tambahkan biasanya memang untuk yang vomitus terkait dengan kemoterapi biasanya kita melihat jenis kemoterapinya yang adanya emetogenik tinggi apa enggak biasanya itu ada klasifikasinya itu ada highly emetogenik ada moderate ada mild ada yang tidak nah biasanya memang untuk biasanya biasanya kita evaluasi untuk mual muntahnya enggak langsung langsung menyebabkan apakah ini karena karena psikiatri biasanya kita lihat apakah karena efek samping atau memang karena masalah medis kita lihat bagaimana pola muntahnya responnya bagaimana dan kalau misalnya kita sudah menghilangkan banyak hal yang terduga sebagai deferensi diagnosis mungkin mari kita hubungkan dengan apakah ada gangguan karena masalah cemas yang ada pada pasien atau terkadang sudah kita berikan obat cukup adekuat tapi kok tidak responnya tidak sesuai dengan yang ada bisa kita pikirkan apakah memang ini ada komponen psikiatri yang ada pada pasien tapi tentu biasanya kita secara diskusi kepada pasien kira-kira hal itu bisa terjadi atau tidak ditambah dengan ada pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik keadaan anamnesis yang ada itu sih dok baik terima kasih dok Henry pertanyaan yang selanjutnya ada dari dokter Indah Kusumawati yang saya akan gabung dengan pertanyaan dari dokter Hang Gunawan Asikin dokter Indah bertanya kepada dokter Richard berapa dosis antisikotik yang digunakan untuk mengurangi rasa cemas dan nyeri mungkin beliau ini mau mencari alternatif karena antidepresan selain duloxetine ini tidak dapat dijamin oleh BPJS DKM yang menjawab pertanyaan ini juga sekaligus apa pertanyaan dokter Hang yaitu dokter selamat pagi mau menanyakan mengapa drug of choice yang gelisah pada pasien dengan delirium dengan pemberian haloperidol dosis kecil nah dokter Hang mengatakan kalau diganti obat yang lainnya seperti trifluferazine atau obat antipsikotik bagaimana saya kira ini kalau untuk kasus delirium dokter Richard dan dokter Henry juga bisa sekaligus memberikan tanggapannya terima kasih silahkan dokter Richard yang pertama apa tadi dokter Henry maaf dokter Indah ini bertanya apakah antidepresan selain duloxetine yang bisa direkomendasikan karena satu hal lainnya karena tidak ditanggung BPJS dan beliau menanyakan secara spesifik terkait dengan antipsikotik apakah bisa digunakan untuk mengurangi cemas dan nyeri dan berapa dosisnya kalau bisa dok ya jadi kalau sekiranya antidepresan yang kemungkinan memang bloksepinnya tidak bisa atau tidak ditanggung oleh BPJS mungkin kalau tidak salah setralin ditanggung ya jadi bisa menggunakan ya mungkin bisa menggunakan setralin setralin juga cukup ampuh dalam mengendalikan depresinya walaupun untuk nyerinya itu boleh dibilang kita akan lihat apakah nyeri ini datangnya karena depresinya itu atau nyerinya memang seperti yang dokternya ditatakan memang dari kansernya itu yang kita harus bedakan itu yang pertama yang kedua adalah apa tadi ditanya yang ditanyakan adalah dokter Hang menanyakan apakah bisa memberi pengobatan untuk delirium itu bukan dengan haloperidol tapi dengan yang lain misalnya revoperazin atau obat antisikotik atipikal seperti mungkin yang lainnya dok ya jadi kita tahu bahwa haloperidol ini tidak begitu banyak mengganggu fungsi organ-organ yang lain sedangkan pada tasus pasien kanser ini biasanya akan menyebabkan gangguan pada organ-organ yang lain juga jadi kita mencari aman cuma yang kita harus ketahui juga bahwa haloperidol ini mempunyai efek kepada IPS sehingga untuk menghindari hal tersebut kita biasanya memberikan dalam dosis yang relatif kecil karena dengan relatif kecil biasanya tidak cukup dikendalikan baik terima kasih dokter Richard dokter Henry tadi saya bertanya memang sekaligus karena kasus delirium juga kan banyak ditangani juga oleh teman-teman neurologi gitu ya di dalam praktek sehari-hari pasti jauh lebih banyak daripada kita silahkan dok baik terima kasih dok mungkin kalau untuk masalah delirium untuk drug of choice biasanya sih selain untuk masalah drug of choice kita biasanya menghitung kalau saya untuk di praktek klinis biasanya setelah juga belajar tata laksana ini dari psikiatri ya menggunakan yang enrichment agitation sedation scale itu ya dok ya kita gunakan mau menggunakan apakah ini oral ataukah mau menggunakan IV tergantung jenisnya kita lihat profilnya juga apakah kita bisa menggunakan kayak tadi haloperidol atau mungkin ketiapin jadi memang disesuaikan dengan pada pasien dengan scoringnya dan ketika sudah didapat yaudah bisa kita citrasi sesuai dengan pasiennya saat reassessment ulang kembali tentu saja pada saat delirium mungkin bisa kita lihat apakah memang pada pasien ini penyebab deliriumnya apakah memang secara medis ada gangguan metabolik gangguan hal-hal yang lainnya atau mungkin karena masalah insiden terapetik gitu ya pada pasiennya ini atau terkait dengan tumornya pada pasiennya bisa menurunkan sadaran tapi memang delirium ini cukup cukup banyak ditemukan terutama pada stadium-stadium yang cukup lanjut pada pasien ini apalagi juga pada pasien usia tua bahkan untuk nyeri sendiri pun terkadang bisa menyebabkan delirium pada pasiennya terutama juga pada pasien-pasien yang nyerinya visceral ya kayak organ cancer pankreatic pain gitu ketika nyerinya ada dia jadi delirium jadi ngomong racau apa namanya pola tidurnya juga terganggu hal-hal yang lain sebagainya nah biasanya saya selalu kerjasama bersama dokter psikiatri ya terkait dengan untuk katalasan deliriumnya ini begitu dokter Andri baik jika berkenan saya bisa tambahkan sedikit untuk delirium memang waktu kita pernah bertemu dengan dokter Paul Anam Ong ya waktu berbicara tentang delirium pada BPSD pada pasien-pasien yang dimensia itu memang ada beberapa jurnal yang menyarankan penggunaan atipikal antipsikotik seperti Aripiprazo kolanzapin maupun kretiapin bahkan waktu itu saya bertanya sekaligus kepada dokter Anam memang disarankan malah beliau dengan menggunakan atipikal antipsikotik kita tahu kalau psikiater itu penggunaan obat antipsikotik pada pasien-pasien BPSD itu memang ada black box warning dari FDA ya terkait dengan sudden death ataupun cardiac arrest yang bisa terjadi pada kasus itu sehingga seperti apa yang tadi dokter Richard katakan betul dokter Richard sejak zaman saya masih kuliah dulu mengatakan memang haloperidol cukup yang paling aman untuk membantu pasien-pasien delirium tapi memang perkembangan saya lihat akan banyak kita bisa melihat jurnal-jurnal terbaru juga dan kita lihat seperti dari dokter yang dikatakan mungkin perlu juga meng-adjust kondisi pasien kadang-kadang kan tiap pasien tidak sama jadi mungkin ada beberapa hal yang paling penting adalah komunikasi dan inform konsen kepada pasien terkait dengan kondisi yang berkaitan dengan hal tersebut terima kasih dokter saya akan mendapatkan waktu 6 menit lagi dari sekarang tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab terkait dengan hal yang lain satu adalah dari dokter Veronica Suwono mengatakan kepada dokter Richard bagaimana penata laksanaan phantom lip sindrom pada pasien usia 12 tahun yang post-amputasi salah satu tungkai kaki akibat karsinoma tulang duloxetin bisa diberikan mulai usia berapa apakah memang demikian dokter Henry mungkin nanti bisa membantu menjawab dokter Richard silahkan ya untuk pantun yang terjadi misalnya penamputasi daripada salah satu kayaknya jadi kalau kita lihat kita harus mevaluasi dulu apakah ini adalah akibat apa namanya depresi apapun sudah mulai menunjukkan ke arah waham kalau ini menunjukkan ke arah satu waham memang kita harus berikan akibat antitekotik kepada pasien ini ditanya mengenai duloxetin pada usia berapa sebetulnya pada usia relatif muda ditemukan bahwa bisa diberikan duloxetin ini tetapi dengan resus yang minimal karena dalam penelitian disebutkan bahwa belum banyak penelitian yang menunjukkan bahwa apakah obat duloxetin ini aman atau tidak terhadap anak-anak mungkin itu yang bisa saya sampai mungkin bisa menambahkan baik terima kasih terima kasih dok ini amputasi pain ya apa phantom limb pain ya pada usia 12 tahun ya memang untuk phantom limb pain itu kalau untuk pada dewasa pada beberapa kasus saya mendapatkan respon yang cukup baik dengan pemberian sentral itu ya tadi duloxetinnya ini ya saya perlu sampaikan disini bahwa memang saya belum menangani untuk pasien-pasien cancer pain terutama pada pasien dengan anak-anak namun kalau dari dari literatur mengatakan bahwa duloxetin juga pernah diberikan kepada anak-anak dengan dosisnya sekitar 30 miligram begitu ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau untuk tata laksana phantom limb pain saya tidak tahu mungkin beberapa kasus yang pernah saya dapat kalau tukar kasus dengan teman-teman di bagian anak itu mereka menggunakan obat dosis mungkin morfin dengan obat anti-epilepsi yang untuk mengurangi untuk masalah nyerinya ya saya belum pernah mendapatkan kasus yang pernah saya dapatkan secara klinis pada pasien yang tadi dengan penggunaan duloxetin mungkin ada teman-teman dari sejauh yang lain yang bisa mendapat masukan untuk masalah duloxetin penggunaan anak-anak terima kasih dok ya memang sampai saat ini rasanya jarang ya penggunaan duloxetin untuk anak-anak biasanya untuk anak-anak masih kita menggunakan fluxetin biasanya yang lebih aman saya mau menjawab juga mohon pertanyaan dari dokter luki saputra bukan saya yang menjawab tapi para pembicara tentunya penggunaan duloxetin pada neuropathic pain kapan evaluasi efektivitasnya apa berapa dosis maksimalnya saya bisa minta tolong dokter Henry dulu mungkin yang menjawab pertanyaan ini baik terima kasih dok biasanya sih saya memberikan ini pada pasien-pasien yang memang tidak jaminan dari BPJS ya dengan duloxetinnya ini saya biasanya titrasi ya dok terkadang saya mulai dengan dosis 30 mg pada pasien-pasien yang belum masuk kategori geriatri ataupun tidak ada gangguan medik lainnya dan saya mendapatkan respon yang cukup baik 30-60 mg itu pada pasien orang tua terkadang diberikan 15 mg ada apa namanya tidur terus pasiennya tidak apa-apa apa namanya kita evaluasi kita berikan obat yang lainnya atau kalaupun menunjukkan adanya respon yang cukup baik pada kunjungan selanjutnya ya kita naikkan oleh karena itu biasanya sih pada pemberian nyeri untuk obat-obat nyeri saya biasanya lakukannya itu evaluasi seminggu atau dua minggu selanjutnya dan saya biasanya memberikan nomor telepon maksudnya kalau misalnya ada apa-apa yang mungkin bisa yang ingin ditanyakan oleh si pasien terkait dengan obat terapi yang sudah saya berikan KIE-nya seperti apa apa yang harus diperhatikan pada saat nanti pasien pulang begitu dok range dosisnya itu antara 30 sampai 120 miligram seperti yang tadi saya sampaikan tapi sampai saat ini saya belum pernah menggunakannya lebih sampai 60 miligram ya ya gitu baik Dr. Richard mungkin ada hal yang mau ditambahkan ya sebetulnya sama seperti yang saya katakan memang awalnya kita memberikan 30 miligram satu minggu pertama sudah itu bisa ditingkatkan dan boleh sampai 120 ya baik sampai 8 minggu saya mau menambahkan sedikit mungkin ada pertanyaan yang dikaitkan dengan ini yaitu kenapa kok bisa 30 miligram padahal sediaannya itu 60 miligram memang bisa dipisah tapi jangan digerus gitu biasanya dari farmasinya harus dikasih tahu tuh karena dia kan bentuknya granul seperti itu jadi boleh dipisah tapi jangan digerus gitu ya jadi kalau digerus ya hancur kan jadi ini yang seringkali ditanyakan juga karena memang dosisnya biasanya rata-rata seperti dari dokter Richard katakan dan dokter Henry 60 sampai 120 tapi memang kalau dari pengalaman praktik pribadi sih tidak pernah lebih dari 90 miligram saya biasanya memberikan ke kasus kasus neuropati dan biasanya lumayan bisa membaik dalam 2 bulan pertama tapi biasanya kita lanjutkan ya dok mungkin maksimal ada beberapa sampai 6 bulan seperti itu baik karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 lewat 16 mohon maaf saya harus menutup acara ini tapi sebelum menutup acara saya ingin memberikan kesempatan kepada dokter Richard dan dokter Henry masing-masing untuk memberikan closing statement ya terkait dengan acara ini silahkan dokter Richard mungkin ada yang mau ditambahkan dari hasil diskusi kita tadi saya ucapkan terima kasih kepada sejawat-sejawat sekalian partisipan yang hadir di webinar ini ini akan membuka catawala baru di dalam tanganan mengatasi yang ada kaitannya dengan cancer ini jadi untuk ke depannya barangkali hal-hal seperti ini alangkah baiknya kita lebih gunakan jadi sehingga pengetahuan kita yang selama ini mungkin hanya kita tahu sendiri ataupun dari yang lain barangkali bisa kita adakan interaksi dengan yang lain sehingga memungkinkan kita menambah perilmuan selama ini jadi sekali lagi terima kasih semoga apa yang disampaikan dan disampaikan hari ini bisa menambah wawasan pengetahuan sekalian terima kasih masalah terima kasih Dr. Richard silakan Dr. Henry mungkin sedikit terima kasih untuk masalah nyeri ini sepertinya memang untuk terutama untuk masalah nyeri kanker itu adalah kerjasama tim multidisiplin treatment banyak hal yang harus kita ases banyak hal harus kita kerjasama dalam tata laksana terkait pun untuk masalah regulasinya sepertinya masih PR kita bersama para dokter baik dari perhimpunan maupun dari misalnya rumah sakit seperti kayak obat duloxetin ini sepertinya cukup menjadi hal yang bisa diperjuangkan dan akan diperjuangkan sepertinya sih untuk masuk ke BPJS karena dengan satu obat bisa apa namanya tata laksana buat baik secara depresanya atau untuk secara nyeri sentralnya banyak hal-hal obat-obat yang ada formularium rumah sakit belum masuk ke dalam formularium nasional RSM ataupun dari BPJS ini yang menjadi PR bersama kita untuk tata laksana nyeri baik secara nociceptif ataupun neuropatik banyak hal yang bisa masuk untuk benefitnya kepada pasien itu sendiri itu saja sih kalau dari saya terima kasih dokter Andri dokter Richard para dokter semuanya terima kasih dokter Richard dan dokter Henry saya sebagai moderator ingin menutup acara ini dengan mengingatkan kembali bahwa memang dalam konteks liaison psychiatry terutama kaitannya dengan bidang neurologi dan palliative care cancer management tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik sekali oleh dokter Henry maupun dokter Richard terkait dengan masalah klinis yang sering kita hadapi sehari-hari pada dasarnya penggunakan pengobatan untuk kasus-kasus pasien cancer maupun pain perlu pemahaman kita bersama terutama terkait dengan masalah drug interaction apalagi kasus-kasus yang sangat multiple diagnostiknya dan kemudian juga sangat rumit tentunya peran dari liestong tim di dalam praktik kita sehari-hari sangat diperlukan untuk itulah salah satu modalitas terapi seperti psikofarmakologi dengan menggunakan duloxetin pada kasus-kasus gangguan kecemasan menyeluruh gangguan depresi gangguan nyeri dan juga kondisi yang terkait dengan kondisi medis umum itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita bisa pikirkan di dalam praktik kita sehari-hari dan apa yang kita harapkan ke depannya mudah-mudahan kerjasama tim dan juga tentunya kebaikan pasien adalah salah satu yang kita harapkan mendapatkan suatu jalan yang baik walaupun kita kelihatannya kadang-kadang seperti dokter Henry dan dokter Richard katakan seringkali ketika ketemu pasien cancer mungkin bukan cuma si pasiennya sendiri yang putus asa si dokternya juga bisa ikut putus asa karena kondisi tersebut dan bisa juga makan obat karena dihadapin pasien yang kelihatannya mengalami suatu permasalahan yang tidak kunjung sembuh sehingga peran dari palliative care juga ke depannya akan sangat membantu untuk kita bersama menangani kasus-kasus cancer yang merupakan masalah yang bakalan akan terus ke depannya menjadi problem terima kasih terima kasih dokter Richard Budiman spesialis kedokteran jiwa konsultan dan dokter Henry Rianto Sofian spesialis neurologi konsultan yang sudah bersama kita semua memberikan pandangan dan presentasi beliau yang luar biasa dan juga terima kasih kepada PD SKJ Jaya dan PT Mercy Mercy Pharma yang menjadi fasilitator dalam kegiatan ini akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Profesor sejawat sekalian yang berbahagia dan tadi sempat ada yang nanya kenapa dokter Henry katanya kok pakai baju kaos tadi ya sebenarnya tadi saya pengen mengingatkan kembali kepada teman-teman sejawat sekalian bahwa hari ini adalah hari lahirnya Pancasila dan mungkin yang seumuran sama saya itu pernah mendapatkan pelajaran Pancasila jadi ini adalah kaos yang tadi saya pakai sebenarnya cuman kebetulan kalau di Zoom itu nggak kelihatan jadi ya itulah pertanyaan dari Bapak Ibu Profesor sejawat yang WA saya tadi terima kasih sedikit intermesur saya kembalikan kepada MC Ibu Fero terima kasih semuanya baik terima kasih dokter Andri SPKJFA CLP yang telah memimpin jalannya acara pada pagi hingga siang hari ini dokter terima kasih juga kami ucapkan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para speaker dan narusumber dokter Richard Budiman SPKJ konsultan dokter Henry Rianto Sofian SPN konsultan dan tentunya moderator yang sangat luar biasa pada hari ini yaitu dokter Andri SPKJFA CLP para narusumber dan moderator tetap pada layar masing-masing karena kita akan ada foto bersama sedikit dokter baik berikan gaya yang maksimal dokter tak dulu tim IT dipersilahkan iya siap satu dua tiga baik satu lagi satu dua tiga terima kasih kepada para narusumber dan moderator yang terhormat dan panitia juga dokter Nova Rianti Yusuf terima kasih dokter setelah stay sampai dari awal hingga akhir diinformasikan kepada para profesor atau dokter untuk sertifikat ID pada webinar online education hari ini akan diberikan oleh pihak panitia dikirimkan via email dokter masing-masing bersamaan dengan materi pada hari ini baik dokter berikut peserta atau penanya yang beruntung pada siang hari ini adalah saya sebutkan yang pertama dokter Jeb Mustopo yang kedua dokter Elisa Tandiono ketiga adalah dokter Santi Aridayani yang keempat dokter Zaini Hasan selanjutnya dokter Ida Ayukusma Wardani dokter Agustri Joko Suseno selanjutnya adalah dokter Veronika Suwono dan dokter Nuki Selamat kepada para peserta beruntung akan mendapatkan spesial gimmick yang akan kami kirimkan masing-masing melalui tim di daerah kami masing-masing dokter baik hadirin yang kami hormati tidak terasa kita telah berada di penghujung acara pada siang hari ini jika dokter menemui indikasi pasien dokter silahkan jangan ragu untuk memilih produk dari sponsor acara hari ini bersama dengan Dulocsta Dulocetin HCL 60mg dilat-rilis kapsul dan Merlopam Lorazepam 2mg tablet beserta juga dengan Freemania Litium karbonat 200 dan 400mg tablet baik dokter kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari panitia dan seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini sampai bertemu di webinar online Education Mercy Pharma selanjutnya selamat siang salam sehat selalu tetap jaga protokol kesehatan dan selamat hari lahir Pancasila 1 Juni untuk dokter Andri juga salam Mercy Pharma Dulocsta Merlopam Fridep Freemania lengkap ya dok dan atarak sampai jumpa terima kasih terima kasih terhati 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 selalu dok ya mudah-mudahan amin amin terhati mohon izin Terhati 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 Terhati